Nanti juga akan mendapat catatan tambahan mungkin dari Bapak Wakil Rektor 1. Dan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasur Masir Yusuf selaku Wakil Rektor 1 Wina Randiri memberikan beberapa kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan kita seminar antara pada hari ini. Waktu ada tempat saya persilahkan kau. yang saya muliakan, Pak Anton serta tim yang telah menyelenggarakan seminar antara pada hari ini yang juga yang kedua yang saya muliakan Bapak Ibu, para peneliti yang hadir di dalam Zoom pada kesempatan kali ini sebentar ini beliau sudah masih baik langsung saja kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada jujungan kita, Dabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam penghormatan kami kepada Prof. Dr. Eri Haryanto, SHMH selamat bergabung Bapak penghormatan kami juga kepada Prof. Dr. Azharsyah, S-A-K-M-S-O-M mungkin beliau belum selamat bergabung Prof. Prof. Dr. Azharsyah kemudian penghormatan kami pula kepada Bapak Ibu peneliti yang sudah bergabung di Zoom kita pada hari ini baik untuk menghemat waktu mungkin terkait sistem atau teknis seminar antara pada hari ini akan kami serahkan langsung kepada Bapak reviewer yaitu Prof. Eri dengan Prof. Azharsyah kepada Bapak diselahkan saya kira harus Prof Arharsyah dulu sebagai atuan rumah kalau saya kan tamu ini berarti harus ikut ikut apa atuan rumah kalau saran saya tadi Prof dua atau tiga baru kita komen dua atau tiga baru kita komen tapi saya ikut sepenuhnya saya kan tamu Prof saya sepakat sepenuhnya itu cocok lebih ini ya tiga dua atau tiga kondisional nanti dua atau tiga baru di komen setelah tiga selesai bisa live ya nanti tiga lagi bisa live seperti itu kan ya Prof gitu Prof ya boleh mungkin dimulai terus dari yang ada monggo di pasrahkan ke Bu Moderator untuk mengatur siapa yang duluan Prof Prof Mursit kapan pengukuhan Prof? gelombang terakhir gelombang terakhir ya semoga diundang ke sana kita pengulai jurnal semua siap baik langsung saja kita mulai mungkin yang pertama-tama akan kami panggilkan Ibu Moazina kemudian selanjutnya nanti bersiap-siap Bapak Dokter Zayad kepada Ibu Moazina kami silakan baik Assalamualaikum Wabarakatuh suara saya terdengar Ibu Moderator terdengar Ibu terdengar Ibu terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati Prof Eri Arianto dan Prof Agharsha sebagai reviewer dan seluruh peserta Bapak Ibu Peneliti Win Aramiri izin saya mohon duluan presentasi presentasinya boleh dibantu share di situ Kak Ibu Ibu Moderator udah ya kami bantu Kak kami meneliti tentang formula jejaring kebijakan dalam proses formulasi kanun lembaga keuangan syariah kanun ini menurut kami penting sekali dari proses awal ketika waktu seminar proposal karena dengan asumsi bahwa ketika berbicara hadirnya kebijakan publik itu sebenarnya untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan tapi kami ketemu diskursus dalam latar belakangnya bahwa kanun LKS ini malah lebih menimbulkan polemik ketika proses implementasinya maka dari proses ini kami melihat perlu ada penelitian bagaimana proses yang hadir dari awalnya apakah dari proses perencanaan penetapan sampai kanun ini disahkan jadi kalau secara latar belakang kami memang melihat ini penting untuk dilihat karena ketika ada kanun mau revisi ini agak apa ya isu ini menjadi agak polemik sedikit karena memang berkaitan dengan syariah jadi ketika ada sebagian masyarakat atau sebagian yang dianggap berkepentingan ingin melakukan revisi ini seolah-olah ini dianggap akan menyalahi proses syariat itu sendiri makanya itu penting untuk kita lihat pada proses kata belakang kemudian rumusannya kami ingin melihat bagaimana formulasi awalnya kemudian yang kedua itu adalah bagaimana upaya pemerintah Aceh sendiri dalam melibatkan jejaring aktor yang memang dalam konsep pentahel sendiri itu yang kami maksudkan itu melibatkan semua pihak yaitu akademisi wartawan pengusaha dan sikil temuan awal metode penelitiannya kami itu kualitatif kemudian tekniknya kami ada observasi awal yang kita lakukan terhadap beberapa pengusaha baik pengusaha yang tergibung dalam lembaga usahanya atau pengusaha yang dianggap tidak tergabung dalam kelembagaan pengusaha kemudian FGD wawancara dan dokumentasi karena memang ada buku tentang kanun lembaga keuangan syariah untuk menekan riba dalam perekonomian aja yang dikeluarkan oleh generasi syariah selalu FGD sudah kami lakukan di tahun 12 Juni kemarin dengan menghadirkan berbagai aktor media pemuda wartawan NPU DPRA dan pihak lain yang memang kita anggap berproses dari awal pembutuhan kanun LKS ini kemudian temuan awal kita kita lihat dalam konteks perencanaan dalam suatu rancangan kanun atau kalau di Indonesia Pekorda itu sebelum dijadikan proses kanunnya maka perlu ada materi rancangan kanun itu yang nantinya menjadi naskah akademik temuan ini kami lihat dari proses naskah akademik dari beberapa yang kita wawancara dan hasilnya itu kita temukan memang menurut para peserta akademik ini dan naskah akademik ini belum konferensif terhadap dampak karena memang itu dalam proses penyusunan raporda itu perlu karena kalau secara ilmu di kebijakan itu perlu ada proyeksi kebijakan alasannya kemarin menurut DPRA karena memang belum ada kajian yang sangat untung tentang pelaksanaan Bank Syariah yang ada di Indonesia maupun di Aceh sendiri karena ini menjadi hal yang pertama jadi seolah-olah yang penting kita buat dulu nanti kita revisi padahal ketika merevisi konteks itu jadi sangat sangat susah kemudian temuannya juga dalam proses perencanaan tidak ada keterlibatan semua pihak karena di situ juga ada konsep kalau misalnya secara ulama itu kelembagaannya itu bicara NPU tapi ada juga beberapa ulama atau tokoh agama yang memang itu menganggap diri sebagai ulama misalnya himpunan ulama daya yang ketika melakukan kajian dengan santri dan sebagainya itu belum tahu sebenarnya kehadiran LKS ini juga penting untuk lihat pada semua kemudian dalam konteks naskah RDPU rapat dengar pendapat umum yang kami telah itu juga kita lihat tidak dilakukan secara komprehensif di Sulawasya itu hanya diwakili dengan perwakilan daerah barat selatan itu di Tamlabuh untuk pantai timur di utara itu ada di Luksemawai dan satu lagi ada di Jawa dan menurut salah satu narasumber ini tidak komprehensif semangat Aceh adalah 23 kabuk paten kota ya memang ini berkait lagi dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah untuk dalam menjari masukan semua pihak kemudian itu pada konsep perencanaan pada konsep penetapan dan pembahasan ini juga sebenarnya kan yang dilihat itu lebih banyak pada konteks yuridisnya jadi ya ada undang-undang pemerintah Aceh ada undang-undang pokok syariat Islam ada fatwa MPU dan sebagainya tapi dalam konteks sosialnya itu tidak banyak dibahas padahal itu penting juga dalam masalah dalam proses pembahasan dan penetapan ini juga tadi sudah saya jelaskan sedikit tidak komprehensif jadi temuannya seolah-olah kanun ini menjadi terburu-buru karena ada tuntutan turunan dari undang-undang pokok syariat Islam jadi kanun tentang pokok-pokok syariat Islam sehingga perlu diturunkan yaitu ada di LKS jadi pelibatan aktornya belum komprehensif tapi ya perwakilan sehingga kalau kita katakan ya memang formalitas tapi tidak menjadi lebih apa ya lebih dalam dalam proses kajian kemudian karena memang mungkin dianggap adalah naskah akademik itu disusun oleh akademisi yang memang fokus pada ekonomi syariat tapi peserta yang lain menganggap bahwa ya sebelum disusun oleh para akademisi ini maksudnya juga lebih komprehensif pembahasannya dengan pihak yang lain karena secara konteks sosial bisa jadi ada yang belum sepenuhnya dipahami oleh para akademisi yang ekonomi syariah itu itu temuan awal kami namun kami sedikit kendala itu adalah karena memang ini kami tarik ke belakang ya prosesnya di permusan awal itu dulu ada pansus di DPR yang memang pansusnya itu tidak lagi terpilih gitu di DPR sekarang jadi ketika kita menanyakan dalam prosesnya ya tidak secara kelembagaan tapi secara pencer itu sudah lupa gitu dengan yang sudah dilaksanakan dulu itu Bapak Ibu presentasi saya Bapak reviewer itu yang kami temukan sementara mohon maaf kalau ada salah demikian presentasi dari tim kami saya ketua panitianya ada Ibu Cudzam Harira dan mahasiswi Dilya Walandari izin berhalangat demikian mohon maaf kalau ada salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Muazzina kemudian kami panggilkan Bapak Dr. Zayan kepada Bapak disilakan Ya baik Ibu Nurul Hayati terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pertama sekali yang saya hormati dan saya melihatkan reviewer Bapak Prof Eri Haryanto dan Bapak Prof Azhar Syah Ibrahim jadi dalam kesempatan ini mohon izin saya ingin tapi sebelumnya saya saya dulu ya jadi mohon izin untuk menyampaikan penelitian penelitian yang telah kami lakukan jadi dengan judul perluasan normal fikir dalam kompilasi hukum Islam jadi penelitian kita ini berkaitan dengan dengan sebab-sebab penghalang warisan warisan ya jadi dalam Islam dalam konsep warisan itu ada namanya orang yang kemudian dengan sebab-sebab tertentu tidak bisa menerima warisan jadi mereka terhalang hak-haknya untuk diberikan warisan jadi hak mereka untuk menerima warisan itu secara hukum sudah tercabut jadi tercabutnya hak warisan itu dalam konsep fikir itu ada tiga ada tiga sebab seperti yang kita kutip dari beberapa kitab fikir salah satunya itu adalah dalam kitab fikir itu disebutkan bahwa ada tiga sebab orang tidak bisa menerima warisan dari pewaris yaitu karena sebab perbudakan karena sebab perbedaan agama dan karena sebab dia membunuh pewarisnya jadi kemudian sebab-sebab ini yang di dalam kompilasi hukum Islam jadi terlihat sudah diperluas sebab-sebabnya bukan saja pada tiga sebab itu padahal berkaitan dengan pembunuhan yang kemudian ada sebab-sebab yang ahli waris itu bisa di apa namanya seperti yang disebutkan dalam pasal 173 huruf A dan huruf B kompilasi hukum Islam bahwa seseorang itu menjadi terhalang dia mendapatkan warisan apabila dengan putusan hakim itu apabila dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dia dipersalahkan telah mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris ataupun dipersalahkan dan dipersalahkan telah memfitnah mengajuk yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara jadi inilah beberapa sebab yang kemudian ini ada perluasan norma yang kita temukan dalam kompilasi hukum Islam jadi yang menurut apa yang ditulis oleh Rahmadi bahwa terjadinya perluasan normal ini dikarenakan sosio historis masyarakat yang kemudian itu menyebabkan terjadinya pengembangan hukum Islam jadi dalam hal ini kita ingin melihat juga bagaimana konsep perluasan ini konsep perluasan tentang sebab-sebab penghalang warisan yang diputuskan dalam kompilasi hukum Islam kita ingin melihat bagaimana persepsi ulama jadi khususnya ulama dayah yang ada di Aceh jadi kenapa ulama dayah ya karena dalam beberapa penelitian kita menemukan bahwa ada beberapa arah kan dasar pemikiran ulama dayah karena ulama dayah ini adalah memiliki konsistensi dalam pengkajian hukum Islam melalui kitab-kitab fikir nah kalau kemudian ada fikir yang sudah diperluas dalam bentuk undang-undang ataupun yang kemudian itu menjadi undang-undang tanun ataupun bahkan seperti yang kita teliti itu kompilasi hukum Islam jadi dalam beberapa penelitian terdahulu itu disebutkan ada beberapa sikap daripada ulama dayah yang mereka menampakkan si apa namanya sikap resistensi jadi tidak tersetuju tidak setuju terhadap perluasan-perluasan seperti yang terjadi pada pasal 173 kompilasi hukum Islam itu salah satunya ya kan dan juga ada juga pemikiran-pemikiran yang kemudian itu juga mengakomodir apa namanya perluasan ataupun pengembangan hukum Islam yang kemudian dikodifikasikan dalam undang-undang ataupun dalam kompilasi hukum Islam jadi dalam hal ini kita apa namanya melakukan penelitian itu di beberapa kabupaten kota jadi di tiga kabupaten kota mewakili daerah barat selatan di apa namanya kemudian di bagian timur dan juga di Aceh Besar jadi hasil hasil daripada hasil temuan sementara penelitian kami jadi kita temukan memang ada tiga arah pandangan ulama terkait dengan perluasan noma fikih yang 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 disebutkan dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam jadi hasil daripada penelitian temuan sementara bahwa ada pandangan yang kemudian kami sebut dengan pandangan konservatif jadi dimana sebahagian ulama menganggap perlu perluasan norma fikih ini tidak tidak perlu kalau itu bertentangan dengan kesepakatan ulama jadi mereka menekankan bahwa pentingnya mempertahankan konsistensi dalam penerapan norma fikih sesuai dengan konsepsi fikih yang ada jadi artinya kalau kemudian di dalam kompilasi hukum Islam ada perluasan makna perluasan norma jadi sebahagian ulama yang kemudian kita anggap sebagai pandangan yang konservatif itu berpegang pada konsep fikih yang yang sudah dibangun jadi tidak apa namanya mereka tidak menerima ataupun menolak dengan dengan konsepsi perluasan normal kemudian arah pandangan yang kedua itu ada ulama yang lebih apa namanya lebih progresif jadi sebahagian ulama itu menganggap bahwa fikih seharusnya itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat jadi mereka itu lebih adaptif jadi menganggap bahwa hukum itu lebih bisa beradaptasi dengan perubahan zaman kemudian ada pandangan yang kami sebut dengan pandangan toleran jadi sebahagian daripada ulama sulama daya ini lebih terbuka terhadap transformasi fikih ke dalam undang-undang jadi kalaupun apa namanya fikir itu diperluas mereka memahami bahwa itu adalah bukan sebuah persoalan tapi itu menjadi sebuah kenisayaan dalam konteks penerapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat jadi maaf Bapak mohon dipersingkat Pak waktunya satu menit lagi sudah selesai jadi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Doktor Zayad selanjutnya kami panggilkan Muhammad Siddiq kepada Bapak Muhammad Siddiq kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sebelumnya sudah bisa terlihat sudah Bapak jadi kami melaksanakan penelitian kolaborasi internasional kolaborasi yang dilakukan itu dengan yang pertama sekali dengan Mahkamah Konstitusi di Maroko kemudian Universitas di Turki kemudian di Indonesia itu dengan Mahkamah Konstitusi di Amerika di Indonesia kemudian ada Mahkamah Konstitusi di Turki penelitian ini menyangkut tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi itu pada satu sisi pada satu kondisi dia juga bisa berubah perannya itu menjadi semacam seperti apa diselahkan seperti code of cartel ini dalam artian bahwa ada sekelompok orang yang berperkara yang memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu jadi kita coba melihat di sini beberapa isu yang paling utama adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi itu menjadikan pasangan tertentu yang secara undang-undang itu tidak mencukupi cara untuk menjadi calon wakil presiden tetapi dengan peran dari kelompok tertentu dalam dalam Mahkamah Konstitusi itu menjadikan Mahkamah Konstitusi dan hakimnya itu membuat keputusan yang membenarkan calon tersebut bisa menjadi calon wakil siden pada saat itu kami melihat beberapa pengalaman secara internasional bahwa memang ada di beberapa negara itu karena absolutnya peran Mahkamah Konstitusi ini kemungkinan penafsiran undang-undang untuk memutuskan hal seperti yang diajukan atau yang diinginkan oleh kelompok tertentu itu bisa terwujud hal ini mengingat memang Mahkamah Konstitusi itu mempunyai keunangan yang berlebih berlebih dalam artian supreme sovereignty yaitu keunangan yang supreme yang berlebihan sehingga dia bisa menggunakan dan menafsirkan sesuai dengan kondisi kontek tertentu penelitian kami ini menggunakan penelitian metode kualitatif dimana yang menjadi data primernya itu berupa berupa apa namanya wawancara wawancara kemudian observasi disini ada beberapa temuan yang kami lakukan yang kami dapati di Mahkamah Konstitusi pertama sekali hasil wawancara dan observasi di Mahkamah Konstitusi Maroko ditemukan bahwa memang adanya adanya kesamaan seperti di Indonesia bahwa sama-sama mempunyai keunangan yang supreme yang berlebih terhadap memutuskan sesuatu sehingga pecenderungan hakim melakukan bias itu sangat besar sekali jadi ini yang mungkin menjadi konsen kita bersama bagaimana kita mendorong bahwa hakim ini bisa mempunyai dalam istilah hukum itu disebut dengan konstitusional constraint atau pengungkangan secara konstitusional dimana konstitusi yang memang bisa membatasi hakim-hakim ini untuk melebarkan kewenungannya kemudian kita juga melihat bahwa keterbatasan konstitusi di suatu negara itu mengakibatkan hakim itu lebih cenderung untuk memperluas kewenangannya dalam kondisi dan keadaan tertentu ada menarik di sini di Jerman kita melihat bahwa konstitusional constraint itu atau pengungkangan secara konstitusi itu lebih dominan sehingga hakim-hakim itu dalam menafsirkan sesuatu perkara itu sangat diikat oleh konstitusi kita bisa melihat bahwa konstitusi di Jerman itu mengatur pengekangan dengan jumlah-jumlah pasal yang lebih maksimal dibandingkan dengan konstitusi yang berada di negara-negara lain seperti Afrika di Maroko kemudian di Suri dan Indonesia karena dalam beberapa negara selain Jerman itu perlu perluasan keundangan hakim itu lebih besar dibandingkan yang terjadi di Jerman itu pertemuan yang kami temukan di lapangan terima kasih atas view dari view atas masukan dan perbaikan pelitian kami terima kasih iya prof Zaid Subaidi jadi ini apa namanya pelitian yang sifatnya apa dihadapkan pada suatu kondisi itu kalau keadaan sekarang kalau kita pinjam istilahnya Gen Z itu ini suatu keadaan yang kacau jadi kayak Prof Siddiq ini kan berangkatnya dari satu kondisi MK yang memiliki kewenangan yang absolut karena keabsolutan itu justru justru membawa pada kondisi penyalahgunaan kewenangan itu ya kalau disingkat rekomendasinya seperti ini seperti apa ini kan memang perlu jawaban yang itu tidak hanya didasarkan pada suatu jawaban yang itu beralandaskan pada lag and dislike jadi kalau di politik itu kan biasanya begitu ya pokoknya pada posisi mana kalau semuanya ada di 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 apoksi pertahan pasti akan di di apa carikan komen yang sifatnya mendukung kalau di oposisi maka akan dicarikan dalil yang itu akan akan mematahkan ini kan ini ini lagi-lagi perlunya akademisi agar bisa duduk di apa pada pada posisi yang yang di tengah posisi yang di tengah yang memang itu diambil dari suatu riset yang dilakukan dengan dengan teliti dengan metodologi yang dapat diperlu menjawabkan dengan analisis bahkan di 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 Prof. Siddiq ini sudah memaparkan berapa bandingan pada negara-negara Jerman ma kapal ruku dan dan di apa turki kalau ini diapa lakukan nanti bisa menjadi bisa memberikan rekomendasi ya ke apa stakeholder akan diharapkan pemerintah ini akan ada akan menghasilkan ke apa ke abijakan nanti seperti apa endingnya dari dari suatu kebijakan pemerintah ini makanya MK harus ada yang mengawasi atau MK bukan satu-satunya yang absolut atau bahkan pada penghapusan MK nanti apa rekomendasi 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 itu harus muncul ya Prof. Siddiq nanti ya seperti apa dan apa Prof. Siddiq mungkin sudah punya apa gambaran nanti apa yang akan di rekomendasikan dari penelitian yang bukan hanya dilakukan bukan di triangulasi di dalam negeri tapi juga di luar negeri tentu akan mendapatkan suatu kondusi yang itu komprehensif apapun hasilnya baik itu pahit untuk penguasa ataupun pahit untuk para di luar pemerintah jadi kalau sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi ini berarti benar adanya ini bisa diperlukan jawabkan karena ini kan memang sekarang lagi musim bagaimana akademisi kita ini di di kegugat dan dilemahkan mungkin dengan hadirnya pelitian-pelitian yang itu memang dilakukan secara baik maka tentu nantinya bisa dijadikan dasar untuk pelitian begitu juga dengan punya Bapak Dokter Zayed ini juga sangat menarik juga perluasan norma fikir dalam kompilasi hukum Islam menurut pandangan ulama daya ini kan juga sangat menarik Aceh ini juga sangat nyambung dengan materi yang disampaikan oleh Bu Muazzina jadi Aceh menjadi sentral Aceh menjadi entry point bahkan karena kehasannya karena keautonomian daerahnya maka apa yang bisa dilakukan ataupun apa yang akan dilakukan di Aceh itu nantinya bisa diterapkan pada tataran nasional data hukum nasional karena kalau di Aceh bukan hanya mayoritas tapi memang hukum yang di berikan adalah bisa melaksanakan kegiatan perdata kegiatan kegiatan kemuamalahan ini sesuai dengan syariah yang itu apa namanya ya yang itu bisa betul-betul optimal beda dengan di Jawa Timur atau kayak di Madura ya gak bisa karena yang berlaku adalah hukum nasional sekuat apapun masyarakat menginginkan selama itu 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 petidak diatur dalam undang-undang maka itu akan di akan diabaikan jadi memang dari ketiga petikan ini nantinya memang akan ada ada rekomendasi bahkan bahkan usul saya itu bukan hanya apa risetnya nanti hasil hasil apa risetnya itu bisa dikirim ke MK ke apa namanya ke Departemen Agama atau ke Litbang sehingga nanti itu bisa menjadi acuan nasional atau nanti bisa di terbitkan di kompas halaman 6 biar dibaca oleh para stakeholder Indonesia ini kan juga apa penting sehingga pelitan ini bukan hanya beredar di kalangan PT KEN tapi juga bisa dinikmati bisa diketahui oleh para apeliti para para pemegang keabijakan baik hukum ataupun politik bahwa PT KEN khususnya Aceh ini punya masukan yang brilian dalam pengembangan hukum karena hak betulan yang yang ketiganya ini semuanya adalah pada bidang hukum ini juga kayak kompilasi hukum Islam ini kan maunya bahwa kompilasi hukum Islam itu harus mengikuti fikih yang ada di masyarakat dayah ini kan juga ini kan bentuk ke khasan yang itu juga perlu didukung oleh hakim jadi memang perlu bawah cara dengan hakim juga punya pros ini juga sama nanti bagaimana pandangan-pandangan ketua FK mulai dari MAKUT MD Jimli atau yang lain sehingga bisa dibandingkan bagaimana corak hukum pada pada apa ya pada aplode aplode mereka itu juga dengan di Jerman di tempat yang lain itu mungkin perlu wawancara dengan hakim ya hasilnya itu memang memang apa ya memang betul-betul komprehensif karena yang mengetahui bagaimana kondisi suasana batin putusan itu diambil kan itu adalah hakim dan nanti sebelum dipublis ke masyarakat tentu perlu dikonfirmasi juga apakah yang disimpulkan ini sudah benar ataukah masih perlu masukan-masukan atau minimal para hakim itu siap bahwa yang disampaikan oleh Prof. Siddiq dan tim seperti ini seperti yang akan disimpulkan ataupun hasil dari perlindungan itu begitu juga dengan yang Ibu Muazzina juga sama di Konun Lembaga Keuangan Sariah ini kelihatannya juga baru maaf ya mungkin kalau di Madura dilihatannya masih batas marketing apalagi sekarang ini lagi hebohnya Muhammadiyah kontra BSI atau dari Aceh nanti muncul bahwa yang namanya bank Sariah itu harus mengikuti lokal semua bisa membuka bank tidak hanya di monopoli BSI ini juga menarik kalau sampai muncul putusan-putusan yang itu memang sudah diambil dari hasil riset dan penelitian dari Ibu Muazzina ini memang ano ya apa namanya Konun Lembaga Keuangan Sariah ini menentukan perkembangan perbankan Sariah bukan hanya di Aceh tapi juga di Indonesia kalau hal-hal yang lain seperti apa namanya jawaban rumusan masalah saya kira sudah oke terus kesungguhan melaksanakan pelitian juga kami lihat dari ketiganya juga sudah tapi mungkin nanti untuk anggota yang lain perlu disampaikan bagaimana kegiatan ini mengarah artinya apa yang masih kurang hambatannya apa terus nanti akan output yang akan disampaikan ini terus nanti mungkin jurnalnya nanti akan akan ditudukan dimana itu juga sudah bisa diberikan gambaran kepada kami mungkin ini dulu Prof Arangsa Ibrahim monggo bisa ditambahi atau ini hanya tambahan saja nanti yang betul-betul lengkap dari Prof Asan monggo dipersilakan terima kasih jadi saya kira ini sudah komprensif sekali saya hanya menambahkan sebetulnya jadi Bapak-Ibu semuanya bahwa yang nilai di tahapan laporan antara ini adalah 6 hal sebetulnya yang pertama itu adalah apakah pelaksanaan kegiatan ini sudah mengacu pada kontrak pelaksanaan kegiatannya pada kontrak penelitian mungkin yang sudah di tanda tangan sebelumnya kemudian apakah pelaksanaan kegiatan ini mengarah pada jawab rumsa masalah yang ada dalam proposal yang hari itu mungkin Bapak-Ibu sudah dinilai kemudian yang ketiga adalah apakah kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan desain yang telah dipaparkan dengan dalam proposal kemudian yang keempat kesungguhan 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 dari para peneliti dalam pelaksanaan kegiatan nah kemudian yang kelima itu adalah pemaparan hasil sementara apakah sudah cukup baik kemudian yang terakhir itu adalah apakah sudah mengarah pada ketercapaian output dan outcome karena ini laporan antara tentunya antara proposal dengan laporan akhir kan begitu ibaratnya jadi belum selesai tetapi apakah akan menuju kepada selesai dan ketercapaiannya berapa persen lah kira-kira nah kalau saya mulai dari Ibu Muazinah tadi kalau dilihat dari laporan yang sudah di-upload ini saya kira ini sudah mengaculah pada kontrak pelaksanaan kegiatan termasuk penjelasan administratif yang saya pikir sudah cukup baik kemudian ada dokumentasi dokumentasi kontrak dan lain sebagainya nah kemudian dari sisi jawaban rumusan masalah kalau yang terbaca di sini memang ini masih kurang mendalam karena ini yang terlihat juga laporan antara laporan antara dengan laporan narasi kumpulan data ini kalau kita lihat sama yang di-upload makanya ini belum begitu muncul analisis data yang mendalam karena ini kan kualitatif kualitatif ini kan akan sangat dekat sekali dengan bias karena kalau saya dengar dari narasi yang dipangun tadi itu memang narasinya lebih negatif artinya memang entah saya dengar saya begitu narasi ini negatif artinya adanya kanun ini mungkin lebih banyak mendatakan muteratnya daripada manfaat tapi kalau itu adalah judgment awal peneliti saya pikir itu harus dibedakan dulu baru kemudian setelah dapat hasil penelitian itu baru kemudian itu dicoba paparkan sesuai dengan fakta dan tata yang ada nah makanya saya kira juga perlu dilihat juga dari sisi dua hal ini misalnya artinya yang diwawancara ini perlu juga ada penyimbang artinya kalau memang selama ini kita bisa deteksi misalnya siapa kelompok yang yang pro dan kelompok yang kontra ini kemudian saya pikir perlu dua-duanya itu diberikan bobot yang sama sehingga dalam analisis itu nampak bahwa ini adalah penelitian ilmiah yang dianalisis secara berimbang kan begitu baru kemudian hasil FGD dan hasil wawancara ini kemudian dihubungkan dengan jelas dengan rumusan masalah sebaiknya juga ditambahkan contoh-contoh konkret dari data yang telah dikumpulkan dan bagaimana data itu kemudian menjawab rumusan masalah kemudian kalau jadwal kegiatan apakah sudah sesuai dengan desain yang dipaparkan ini saya kira saya perlu mungkin ada semacam gancat semacam tabel yang menunjukkan misalnya kalau memang sudah ada mungkin sudah tapi saya belum melihat tadi karena mungkin tidak juga menyeluruh gancat misalnya di bulan berapa melaksanakan apa jadi itu perlu perlu ada seperti itu kemudian kalau dari sisi kesungguhan saya meyakini tadi ketiga-tiga peneliti ini sungguh-sungguh melaksanakan itu karena dari apa yang dipaparkan ini menunjukkan kesungguhan begitu ya kemudian yang apa namanya kalau kalau dari data pemaparan tadi ya itulah tadi sama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini memang perlu diperkuat lagi dengan data-data yang lebih terstruktur dengan analisis yang lebih mendalam kemudian jika perlu ada tabel yang misalnya ada pendapat yang negatif positif gitu ya karena ini adalah semacam apa namanya kalau kita lihat dari judul Ibu Mazinah mana judulnya apa judulnya tadi Ibu Mazinah lupa saya Arje Jaring Arje Jaring nah Arje Jaring itu nah jadi ini kan bisa ditinjau secara mendalam dari dua sisi itu nah kemudian juga dari sesi analisis data mungkin kalau ada software-software yang kualitatif ini akan lebih meyakinkan gitu ya penjelasannya misalnya dipakai Envivo atau software lain yang free mungkin ya kalau Envivo berbayar mungkin ada yang versi free tapi software yang sama sehingga analisis ini kemudian bisa lebih menghindari bias tadi artinya ini yang kita sampaikan yang kita masukkan ini betul-betul berasal dari apa yang data yang didapat nah itu baru kemudian diskusi dan kesimpulan yang diambil menjadi lebih kuat dan lebih terpercaya saya kira begitu itu dari sisi kalau saya melihat secara ketercapaian pelitian Bumalzinah ini mungkin sekitar 85% kalau untuk menjadi laporan akhir lah tapi ya mungkin keliru lah bisa jadi sudah mau 100% hanya saja belum di upload jadi saya kira itu untuk Bumalzinah nanti kalau memang ada yang dikomentari disilahkan kemudian untuk Pak Zahiyad saya kira ini juga sama tadi di sisi kesungguhan saya lihat memang apa yang disampaikan oleh Pak Dayar ini sudah sudah mengacu pada kontrak pelaksanaan penelitian termasuk penerangan kontrak yang ini kita bisa lihat di dalam ini kemudian dari sisi analisis juga saya melihat karena ini kualitatif kualitatif ini ketika kita baca dia perlu mungkin dihubungkan dengan teori-teori tertentu sehingga apa yang kita sampaikan narasi ini tidak seolah-olah ini berasal dari opini si peneliti ataupun dari pandangan peneliti tanpa adanya standing point yang bisa terpercaya sehingga pola pikir ulaman daya seperti itu misalnya disebabkan oleh apa misalnya seharusnya seperti apa misalnya jadi ada analisis-analisis seperti itu yang yang mungkin bisa memperkuat temuan dari apa yang sudah didapat selama ini dan saya kira juga pandangan-pandangan yang di antara ulama-ulama daya ini juga saya pikir ada yang dalam tanda kutip ada yang pandangan-pandangan moderat yang mungkin juga perlu digali lebih dalam sehingga akan berimbang saya kira bobot-bobot ini harus diberikan sama sehingga antara yang kontra antara yang menengah antara yang pro jadi artinya misalnya pemilihan narasumber itu harus berimbang jumlahnya saya kira begitu jadi kemudian juga perlu dipaparkan di dalam ini saya kira refleksi kritis dari proses penelitian yang telah dilakukan sehingga apa yang didapat di lapangan itu kemudian menemukan apa namanya menemukan jasifikasi dalam teori-teori tertentu kemudian jasifikasi ataupun menjawab perumusan masalah yang yang diuraikan secara dalam karena ini kan riset yang lumayan besar saya kira dan lumayan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh secara khusus dan juga mungkin masyarakat Indonesia secara secara general nah jadi saya kira hal yang lain sudah bagus dan ini saya pikir juga sudah saya optimis bahwa ini bisa sesuai dengan target kemudian satu lagi dari Prof. Siddiq mungkin ada concern yang perlu disampaikan juga oleh Prof. Siddiq disini adalah judul kalau kita lihat di dalam sistem judulnya masih German core jadi sedangkan judul yang di upload ini sudah berubah menjadi other countries nah ini mungkin perlu dijelaskan agar tidak berpolemik saya tidak tahu bagaimana proses perubahan itu apakah diminta tim IT untuk merubah itu atau bagaimana karena ini akan jadi masalah saya kira kalau nanti diperiksa oleh tim auditor karena mereka akan mengacu pada data awal tapi kalau saya lihat di kontrak kontrak sudah sesuai dengan dengan ini karena memang ini judul judul awal seingat saya dulu memang German core tetapi di kontrak ini sudah sesuai dengan apa yang sekarang dilakukan ini mungkin perlu ada penjelasan sedikit di dalam narasi apa namanya narasi laporan antara karena ini adalah laporan hasil dari setelah proses proposal sehingga nanti ini akan terbaca dalam sistem sehingga ketika diperiksa tidak bermasalah di kemudian hari yang lain saya kira sudah apa namanya sudah menunjukkan apa namanya hal-hal yang memang tadi diminta dari komponen-komponen yang tadi saya sebutkan misalnya pelaksanaan itu sudah mengacu pada kontrak ya kita lihat ada kontrak dan ini memang sudah mengacu pada kontrak kemudian dari sisi apa namanya sebentar oke dari sisi konten saya kira juga ini sudah 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 ada pemaparan tetapi kemudian mungkin belum secara detil disampaikan ya dan ini mungkin akan dan sedang berproses saya kira ini perlu ada ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut tentang tentang hasil tadi sehingga ini betul-betul mengacu dan menjawab pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam dalam apa namanya dalam proposal kalau kita lihat ini kan belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana setiap kegiatan ini secara langsung berkontribusi pada rumusan masalah tetapi karena ini masih berproses saya pikir sudah ada bagian-bagian yang memang diarahkan untuk menjawab dari rumusan masalah itu kemudian tentang desain penelitian ini saya kira juga mungkin bisa dijelaskan secara lebih detil terutama analisis data itu dalam kalangka spesifik sehingga pembaca itu kemudian memahami secara betul bahwa hasil yang didapat ini berdasarkan urayan-urayan yang disebutkan dalam dalam metode itu sehingga apa yang disampaikan nanti memang ini menjadi hal yang sudah direncanakan dalam dalam metode penelitiannya nah kemudian di sisi yang lain indikator yang digunakan ini misalnya ketika apa namanya ini kan kalau kita lihat secara sepintas pelaksanaan mengarah pada ketersediaan output dan outcome kegiatan ini kan belum diarahkan ke situ nah ini saya kira kita mengharapkan nanti akan ada misalnya tadi outcome-nya harus publikasi kemudian output-nya adalah laporan kemudian draft article jadi itu saya pikir nanti akan tiba masanya nanti akan ada seperti itu nah saya kira itu untuk ketiga peneliti ya kalau ada yang mau ditanggapi silahkan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada reviewer kita yaitu Prof Dr. Eri dan Prof Dr. Harsha atas masukan kepada para peneliti selanjutnya kami panggalkan Ibu Khairina apakah Ibu sudah berhadir oke terima kasih Ibu langsung saja dipresentasikan seminar antaranya kepada Ibu disilakan baik terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin share screen ya apakah sudah terlihat sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Khairina disini saya penelitian saya berada pada kluster penelitian pembinaan dan peningkatan kapasitas dengan judul pengembangan modul literasi numerasi pada materi geometri untuk siswa kelas 8 SMP pendekatan pembelajaran interaktif untuk latar belakang pembelajaran matematika ini sangat dibutuhkan untuk penyesuaian dengan kurikulum yang berlangsung saat ini dimana saat ini kurikulum di sekolah yaitu kurikulum merdeka dengan karakteristik pembelajarannya yaitu kompetensi dasarnya literasi numerasi nah literasi numerasi ini adalah salah satu kemampuan yang sangat penting namun seperti yang kita ketahui kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia masih tergelong rendah hal ini bisa kita lihat dari hasil tes PISA tahun 2018 dan 2022 yang terbaru dan hasil TIMS 2016 yang lalu apa yang bisa kita lihat di sana maka berdasarkan hasil tes PISA dan TIMS ini menggambarkan bahwa pembelajaran matematika itu masih kurang bermakna dan belum kontekstual bagi siswa hal yang menjadi masalah terkait dengan ini adalah pada kurikulum merdeka saat ini penilaian sekolah penilaian akhirnya itu berupa AKM ya ini itu adalah pengganti dari UN di masa yang lalu AKM ini kepanjangannya adalah asesmen kompetensi minimum dimana basis pertanyaannya itu adalah soal literasi numerasi nah hal ini menuntut agar menuntut siswa untuk bisa memahami soal-soal literasi numerasi dengan baik namun pada kenyataannya kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah masih butuh ditingkatkan dan salah satu bahan ajar yang bisa menunjang literasi numerasi adalah modul dan pilihan yang lebih tepatnya lagi yaitu e-modul mengapa e-modul karena e-modul bisa digunakan berulang kali bisa digunakan dimana saja dan kapan saja dan bisa digunakan baik saat ada guru di sekolah maupun secara mandiri saat di luar sekolah dan e-modul ini juga merupakan salah satu bahan ajar yang memfasilitasi gaya belajar siswa yang berada pada kelompok audio dan visual untuk rumusan masalah yang pertama bagaimana proses pengembangan e-modul literasi numerasi pada materi geometri untuk siswa kelas 8 SMP dan rumusan masalah yang kedua bagaimana hasil pengembangan e-modul literasi numerasi pada materi geometri untuk siswa kelas 8 SMP dan untuk hasil temuan sementara nah karena model pengembangan yang saya gunakan itu adalah model pengembangan dari model ADI dimana A nya pertama adalah analis untuk analisis awalnya atau analisis kebutuhannya yang pertama bahan ajar yang sudah ada itu belum baik dari segi kualitas dan pemanfaatannya dan untuk e-modul belum pernah ada dimana ini analisis kebutuhan ini kami lakukan di SMP Negeri 2 Banda Aceh sedangkan untuk karakteristik siswa disini kami peroleh dominan gaya belajarnya visual dan auditory sedangkan untuk gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik hanya 11% jadi didominasi oleh gaya belajar visual dan auditory sedangkan untuk analisis kurikulum nah untuk SMP berada pada fase D dengan materi geometrinya ini untuk yang fokus materinya itu yaitu tentang hubungan garis dan sudut untuk kemampuan awal siswa terkait literasi dan numerasi itu sangat rendah yaitu 4,6% nah untuk langkah yang kedua itu pada tahap desain pada tahap desain yaitu tahap perancangan e-module disini kami menyusun materi merancang visualisasinya dan memberikan tautan video dimana video ini tautannya ke youtube serta untuk soal-soal sedangkan untuk soal ini tautannya ke quizzes untuk yang tahapan berikutnya itu tahap develop disini proses validasi dan uji keterbacaan nah untuk skor validasi disini skornya 4,53 yaitu pada kategori sangat valid sedangkan untuk uji keterbacaan uji keterbacaan ini oleh siswa uji keterbacaan produk oleh siswa itu berada pada skor 4,29 yaitu sangat baik ini tampilan dari e-module beberapa halamannya untuk langkah berikutnya yaitu pada tahap implementasi disini untuk uji kepraktisan yang pertama kami lakukan di SMP Negeri 2 Banda Aceh sedangkan untuk tahap yang kedua atau uji coba yang diperluas kami lakukan di SMP Negeri 8 Banda Aceh untuk uji kepraktisan skornya diperoleh 4,35 berada pada kategori sangat praktis oleh siswa dan skor 4,6 sangat praktis oleh guru kenapa kami lakukan di dua pihak di siswa dan guru karena e-module ini bisa digunakan di kelas oleh guru dan bisa digunakan secara mandiri oleh siswa sedangkan untuk tahap yang akhir yaitu tahap evaluasi ini masih belum rampung karena untuk uji keefektifan di sini masih proses pengolahan data sekian pemaparan dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Kairina selanjutnya kami panggilkan Bapak Fitri Yadi kepada Bapak diserahkan oke baik sebentar ya saya share screen dulu ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih sudah nampak sudah bapak oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Dewan reviewer Prof. Perry dan Prof. Zarsha serta kawan-kawan pendidikan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kami itu terkait dengan kolaborasi internasional dengan judul itu The Potential of Syariah Peer-to-peer Lending MSMS ini comparative SWOT analysis between Indonesia and Malaysia nah apa yang menetap belakangi adanya kajian ini pertama dari sisi teknologi dari sisi teknologi itu semakin hari semakin berkembang kemudian di sisi lain apa namanya UMKM yang ada di Indonesia maupun di Malaysia itu yang menjadi salah satu pilar ekonomi dalam pengembangan pilar ekonomi itu semakin tumbuh berkembang nah namun demikian fakta di lapangan bahwa tidak semua UMKM ini itu mereka terhubung ataupun bisa mendapatkan pembiayaan dari bank itu baik karena tidak terjamah oleh bank ataupun ada beberapa halangan yang lain sehingga mereka mendapatkan pembiayaan lalu dengan adanya teknologi ini ini menjadi salah satu mediator penghubung antara UMKM yang mereka itu tidak bisa berhubung dengan bank karena beberapa hal tadi misalnya jarak jauh ataupun tempat yang jauh dan beberapa syarat ketentuan yang sangat rigid sehingga lahirlah yang namanya media ini peer-to-peer sebagai untuk mempertemukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal nah di Indonesia sendiri peer-to-peer ini itu kalau yang dari sisi mengikuti kepatuhan syarihan itu dari 101 peer-to-peer yang berizin lisensi OJK hanya 7 ya yang menerapkan prinsip ini nah nanti kita melihat di Malaysia itu agak sedikit berbeda nanti jadi itu yang mendasari kenapa adanya penelitian ini dan kajian kami ini ini menalisis potensinya untuk pengembangan ke depan artinya apakah peer-to-peer ini akan menjadi salah satu alternatif bagi yang membutuhkan modal dalam melakukan usahanya nah dari apa namanya metode yang kami gunakan itu itu pertama kami mengumpulkan beberapa secara kualitatif dulu nanti baru kita kuantitatifkan artinya dari literature review kemudian wawancara kemudian baru kita tentukan guideline untuk kita wawancarai narasumber kita untuk kita tentukan kekuatan dan kelemahan dari peer-to-peer ini nah setelah adanya observasi kemudian review kualitatifnya ini baru kita letakkan angka-angka sejauh mana dia itu memiliki peluang kelemahan tantangan dan sebagainya kemudian nanti setelah adanya data ini kita mencoba menggunakan apa namanya software ya kemarin menggunakan software canvas untuk menganalisis terkait dengan kekuatan ini nah dari hasil temuan sementara ada beberapa hal yang membedakan ya antara peer-to-peer yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia yang pertama secara apa namanya aturan ini sangat berbeda kalau di Indonesia itu sendiri itu mereka di apa namanya itu di SNMOI kemudian ada OJK dan ada BI yang mengaturnya artinya peer-to-peer ini sebelum dia mengajukan itu dia harus lulus dulu apa namanya terkait dengan kepatuhan syariahnya di samping itu juga terkait dengan beberapa ketetapan yang ada di OJK nah sementara di Indonesia itu mereka ini peer-to-peer ini dianggap sebagai bank atau masuk ke dalam kategori bank nah ini berbeda dengan di Malaysia di Malaysia itu secara secara regulasi mereka mereka bukan berada di bawah bank tapi mereka berada di bawah sekuritas pasar modal nah ini yang membedakan antara apa namanya peer-to-peer lending yang ada di Indonesia dengan yang di Malaysia nah kemudian untuk mendapatkan perizinan ya kalau di Indonesia itu sendiri mereka seperti tadi mengajukan dulu kepada pihak apa namanya OJK nanti di verifikasi oleh DSN apakah ini sesuai atau tidak baru nanti mereka dikeluarkan izinnya nah kalau di di Malaysia itu sendiri itu hanya lembaga ya sekuritasnya yang menyeleksinya itu tidak masuk ke OJK karena mereka bukan dianggap bank nah yang ketiga secara konseptual ini apa namanya sangat di yang berlaku di Indonesia dengan di Malaysia di Indonesia masih sangat terikat dengan yang namanya framework label syariahnya sementara di Malaysia itu sendiri itu tidak 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 malah kalau meletakkan label syariah itu malah agak mempersepit gerak mereka karena yang penting di sana itu substansinya jadi di sekuritas itu baru dikatakan mereka membuat checklist terkait dengan apa namanya platform ini itu sesuai dengan syariah atau tidak jadi kalau sudah mereka memenuhi kriteria yang sudah di apa ditentukan oleh lembaga sekuritas ini maka secara substansi mereka sudah dikatakan itu syariah yang keempat nah dari hasil kajian kami yang sementara ini maka ada beberapa tantangan yang membatasi terkait dengan perkembangan pengembangan peer-to-peer ini menjadi alternatif pembiayaan pertama sekali baik di Indonesia maupun di Malaysia itu itu yang mendominasi itu adalah pinjol peer-to-peer lending konvensional artinya yang menganggap bahwa dalam 5 menit bisa caya dana itu itu telah pinjolnya sementara peer-to-peer lending syariah itu itu butuh proses yang sama hampir sama dengan perbankan karena butuh apa namanya analisis manajemen risiko supaya nanti yang pemilik modal itu tidak ditipu dan sebagainya sehingga ini juga menjadi apa namanya satu tantangan tersendiri bagi peer-to-peer lending syariah nah kemudian di Indonesia dari seksi regulator itu ini mungkin kemungkinan besar dari beberapa hasil wawancara itu sangat mempersempit artinya untuk pengembangan peer-to-peer itu susah karena mereka dimasukkan dalam kategori bank bukan dimasukkan dalam kategori pasar modal nah kemudian tantangan yang paling berat lagi kaitan dengan literasi keuangan artinya artinya tidak semua masyarakat kita itu baik di Malaysia maupun di Indonesia itu paham betul terkait dengan keuangan syariah ini nah yang ketiga yang keempat ya tantangan yang membatasi pengembangan peer-to-peer ini yaitu terkait dengan kepercayaan kenapa karena banyak misalnya ya kejadian di lapangan karena ini menggunakan akad musyarakat atau saling berbagi resiko dan berbagi labak itu pemilik modal di beberapa peer-to-peer penyedia ini itu sering di artinya tidak si yang menerima modal tadi itu tidak mengembalikannya ini karena itu dia resiko tidak mengembalikan itu sangat tinggi nah itu itu dia yang menjadi apa namanya barasannya nah sementara peluang jadi mohon maaf bapak ini sudah habis bapak mohon dipersikuti baik jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dan beberapa temuan di lapangan yang dapat kami sampaikan oke terima kasih bapak 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak fitri adi selanjutnya kami panggilkan bapak analiasyah kepada bapak diserahkan bapak baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami hormati para reviewer kita Prof. Eri Haryanto kemudian Prof. Asyhar dan kami hormati sebuah teman-teman dari tim peneliti yang hari ini mengikuti sendara antara kemudian juga untuk Nurul Hayati yang telah penamanya itu pada hari ini izin saya akan share share screen sebentar ini bisa dilihat baik sebelumnya mungkin kami sampaikan bahwa dari segi proses dari segi proses yang telah kami melewati sudah tahapan pengumpulan data itu sudah selesai kemudian fokus sekarang sedang melakukan proses finalisasi transcript hasil wawancara dan insya Allah nanti awal bulan Juli kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu penulisan laporan penelitian ada pun judul kami adalah responsibilities for proposing and surprising guardianship for children with guardian in Indonesia and Malaysia jadi ini kita ingin melihat terkait dengan penanganan pengusulan wali dan pengawasannya yang ada di Indonesia dan di Malaysia yang kita ingin melihat apa yang membandingkan bagaimana perlakuan terhadap anak-anak yatim dan telantar yang ada di negeri kita dan juga di negeri jiran nah untuk di Indonesia kita ingin melihat konteks kondisi keacehan dan juga ingin kita lihat di luar Aceh kita ambil satu daerah yaitu di Bali kemudian untuk Malaysia kita mengambil contoh lokasi itu di daerah Kelantan dan Kuala Lumpur kita menemukan banyak hal menarik di luar negara ini tetapi yang paling menarik itu adalah penanganan terhadapan yatim dan terlantar di di Malaysia mengapa penelitian ini menjadi penting kita lakukan karena Aceh misalnya sebagai contoh kita sudah memiliki kanun tentang Maitul Mal yang memasukkan di dalamnya penanganan anak yatim jadi ada satu pasal ada satu bab dalam Baitul Mal itu bahwa tugas dan fungsi Baitul Mal adalah menjadi wali dan mengurusi anak yatim itu baru sudah ada aturan aturannya sudah ada kanunnya tapi sayangnya kanun ini belum berjalan dengan baik malah diskusi beberapa kali diskusi pertemuan dengan komisaris komisioner Baitul Mal nah mereka masih mencari model yang masih mencari kira-kira format bagaimana yang kita akan terapkan di Aceh ini menjadi menginspirasi kami untuk melakukan riset ini kira-kira bagaimana di tempat lain apa namanya penanganan terhadap anak yatim di Indonesia sebenarnya kita memiliki regulasi yang bagus ya di Indonesia kita memiliki regulasi yang bagus memiliki peraturan perundangan yang relatif bisa dijalankan tetapi sayangnya ini belum bisa berjalan dengan baik hasil sementara yang bisa kami sampaikan dari proses yang sudah kami jalanin tadi tadi kami sampaikan bahwa sekarang ini baru sampai tahap finalisasi pembuatan transkrip wawancara karena banyak sekali narasumber yang kita wawancarai misalnya kalau di Aceh sendiri ini ada dari pihak Batil Mal Gampung kemudian ada pihak Pertahal Gampung bagaimana mereka menangani anak-anak yatim kemudian dari Batil Mal sendiri kemudian dari praktek-praktek yang ada misalnya orang yang mengarupsi anak-anak yatim atau anak-anak talantar dengan pihak mahkamah syariah kemudian dengan beberapa lembaga lembaga panti termasuk lembaga resmi dari dinas sosial kemudian lembaga panti dari swasta di Malaysia juga kita melakukan hal yang sama kita berjumpa dengan Majelis Agama Islam Kelantan yang mereka memiliki satu bagian penyaluran zakat dan ada satu bagian di penyaluran itu adalah khusus untuk anak yatim dan terlantar kita juga melakukan FGD dengan dosen-dosen di IIM yang mereka concern di bidang isu anak dan isu tentang perwalian kemudian kemudian di di Bali ini kita ingin melihat kita menemukan satu yasan satu panti di Bali yang menurut kami sangat bagus makhluk penanganan mereka terhadap anak yatim dan telantar dan itu mirip seperti yang dilakukan di Kelantan Malaysia meski ada beberapa perbedaan yang bisa kita katakan mendasar temuan temuan sementara yang bisa kami sampaikan adalah di Aceh penanganan anak yatim dan telantar itu baru dilakukan oleh apa namanya itu yasan atau panti yang ditunjuk oleh pemerintah atau dina sosial dan panti yang berdiri sendiri misalnya kalau di Aceh itu ada namanya contoh rumah sejahtera Anangro kemudian yang kedua ada Yakes Madikaju kemudian ada yasan di Lampugup mereka mengatasnamakan desa dan kemudian itu semacam kegiatan atau usaha individu apa namanya yang mereka menangani anak-anak yatim dan terlantar yang ada di Bani Aceh kemudian kalau di Bali ini ada satu yasan yang namanya Yapa ya mereka konsen juga di bidang ini tetapi yang menarik dengan apa adalah mereka memiliki dua manajemen yang terpisah yang satu manajemen mereka khusus menangani bidang pendanaan saja pendanaan 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 dari pengelola panti mereka akan propose dananya ke pihak manajemen yang pertama yang mereka yang mengurusi masalah uang dan sebagainya Bapak Annelian mohon dia bersingkat Bapak waktunya tinggal satu menit lagi Pak oke baik baik kelebihan di Malaysia mungkin ini sebagai penutup di Kelantan anak-anak itu hak negara negara itu hadir dengan baik dan memberikan tempat pelindungan bagi anak-anak yatim itu all in bisa dibilang jadi sejak dari aspek tempat tinggal aspek biaya hidup itu ditanggung oleh negara melalui dana maik kalau mereka menemukan nama maik kalau di kita bisa itu namanya baik turmal jadi majlis agama islam Kelantan dan jadi pembiayaan itu full dari dari pihak maiknya majlis agama islam dan pengelolaannya itu mereka akan serahkan ke bidang-bidang yang lain jadi ada dua ada dua sistem yang berbeda satu memang khusus menangani karena akhirnya dan satu aspek pembiayaannya mungkin ada banyak-banyak hal-hal yang menarik lain yang nanti insya Allah akan kami tuangkan dalam laporan laporan akhir dan ini kita harapkan bisa menjadi kami ingin menemukan semacam konsep karena kita menggunakan konsep konsep-konsep baru yang kita akan coba gali mana-mana yang mungkin kita akan terapkan di Aceh dengan dan menyesuaikan dengan kondisi ke Acehan mungkin demikian sebagai laporan untuk sebenar hasil sementara ini berikutnya kami akan kembalikan ke Ibu Muraratal Ibu Nurul Hayati atas kesempatannya dan juga kepada ketiga pendidik kita Bapak Fitri Hadi Alanyasa dan yang terakhir di Hairi Hairina ini saya mulai dari Hairina dulu pengembangan E-Modul berarti penelitian ini penelitian yang akan nanti akan menghasilkan sebuah produk produk tapi dihargai karena ini masuk pada klaster penelitian pembinaan kalau pembinaan terus klasternya masih memberikan kapasitas tapi sudah bisa membuat sebuah produk ini suatu hal yang yang bagus artinya bukan bukan sekedar apa teori tapi ini sudah pada tataran bagaimana penelitian PKM itu akhirnya menghasilkan sebuah produk yang itu produknya langsung bisa dinikmati oleh siswa tapi karena ini berhasil produk perlu ditambahkan nanti apa namanya ya wujudnya wujud programnya itu perlu ditampilkan sehingga kami kami ini yakin bahwa modul ini memang apa jadi ya modulnya seperti apa prototipenya syukur-syukur ini bisa dibuat secara online terus ya perlu ada gambar gambar grafik ini saya kira juga perlu dan juga dalam tahapannya ini saya kira juga perlu sampai pada pengembangan ataupun pengujian ya pengujian jadi jadi kalau memang modul ini sudah ada maka maka ini perlu dilakukan uji ya dan dari uji itu tidak ada salahnya juga pendapat masukan baik itu dalam bentuk kualitatif wawancara atau kualitatif tabel ini juga juga perlu perlu di apa namanya perlu ditampilkan juga karena dan dan tidak ada salahnya bu Hairina ini ada di salah satu prodi namanya di Tatris Matematika atau di Tatris Mika Mipa ini kan tidak ada salahnya juga di metodologi atau di tujuan pelajar ini disampaikan bahwa ini juga untuk pengembangan prodi atau kembangan prodi yang itu nanti juga bisa digunakan oleh lab atau oleh mahasisma dalam bentuk praktek mengajar kalau itu memang untuk sekolah menengah baik itu MTS MA atau SMA atau SMP ini kan menarik syukur-syukur juga karena ada di UIN maka EWA modul ini juga perlulah ada sentuhan syariahnya ini juga juga perlu ditangkap perlu ditambahkan sehingga dosen kita sebagai dosen PT KIN khususnya Aceh ini masih ada muatah islami walaupun ini bentuk pelitian nanti bukan pelitian dasar lagi tapi ini sudah pelitian interdisipliner ataupun kolaboratif tapi ini perlulah diapa nampakkan terus selanjutnya kalau dari tahapan tadi pelaksanaan diantar-diantarnya sudah sudah mungkin ini nanti di rumusan masalah pohon rumusan masalahnya jangan hanya satu tapi juga minimal dua walaupun ini apa-apa modul nanti bagaimana ke efektifitasan modul ini dalam pembelajaran jadi bukan hanya satu tapi juga yang dilihat adalah bagaimana efektif tidak dipakai tidak atau kesulitan dan dan apa solusinya apa kalau outputnya jelas ya karena ini outputnya penelitian tentu tetap jurnal dan ini juga aplikasi maka saya saya apresiasi walaupun ini penelitiannya masih penelitian pembinaan sudah menghasilkan sebuah modul yang ini tidak tidak biasa tapi ini kan walaupun tidak ini akan menjadi bagian dari amal amal jeliah terus yang kedua Fitri Adi sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Asharsah ini perlu juga artinya yang disampaikan itu bukan yang yang baik-baik saja tapi justru yang apa tidak baik-baik juga ya ini nanti karena ini terkait dengan Indonesia dan Malaysia kadang yang gak bisa yang gak bisa dibandingkan itu bahwa di Malaysia itu punya bukan sebagai negara kesatuan ya tapi dia negara bagian-bagian yang itu punya otonomi-otonomi yang lebih luas daripada otonomi daerah yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan kalau kita bicara ini apa ya kalau kita lihat di di Malaysia kelihatannya justru yang menjadi pengemis itu bukan warga Malaysia kalau di Indonesia kan memang warga asli Indonesia ini juga jadi perlu ditampilkan data itu data itu juga perlu karena ini terkait dengan nanti kesimpulan ataupun hasil ataupun outcome yang akan dilakukan juga kenapa kalau di Indonesia di Bali ini kan juga juga apa juga apa menarik ya disini dan memang sekarang lebih lebih baik yang dilakukan itu apa yang ada di masyarakat tidak sehingga laporan-laporan pemerintah itu bukan asalnya dari dari laporan statistik tapi ini memang langsung data itu diambil dari core-nya dari apa sumber-nya ini yang nanti bisa digunakan dan bisa bisa menjadi sumber apa sejidratraan pada anak-anak anak-anak terlantar beda kalau dulu kan anak terlantar biasanya di apa namanya di yang bertanggung jawab keluarga ya dalam undang-undang akhirnya dibuat bahwa anak miskin dan anak dan anak yang terlantar diberiara oleh negara atau dianggungi oleh negara ini juga pengambilan alih dari dari apa namanya dari konstitusi tapi akhirnya sekarang tidak apa namanya ya tidak membuat jumlah anak-anak terlantar itu turunnya bahkan itu naik dan semakin komplek problemnya ini memang ke apa beradaan ataupun analisis peran peran keluarga ini penting di samping juga kajian tentang undang-undang yang ada baik itu di Malaysia di negara-negara bagian Malaysia dan di Indonesia terutama memang ini ya jumlah jadi ini memang kalau saya lihat nih di laporan antaranya belum ada data sama sekali gitu ya di operatornya padahal yang mau dibicarakan ini adalah data berapa banyak sejak kapan ini pakai 5W1H di metode juga masih sangat konseptual belum ke bagaimana data itu diperoleh begitu juga di hasil ini lebih banyak balet enam ring ya di apa hanya untuk menambah halaman isinya ini nanti ini perlu jadi lebih baik sumber-sumber temuan yang penting yang itu nantinya bisa digunakan sebagai rekomendasi ke berjakan itu yang justru apa penting terus yang terakhir tadi oleh Tri Haji ya saya kira ini sama karena ini menyebabkan hubungan dua negara yang seru pun saya kira kajian-kajian tentang ini baik di Indonesia ataupun Malaysia ini banyak dan diharapkan tidak hanya ini penelitiannya internasional ya 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 karena ini penelitian internasional maka diharapkan ini apa namanya ya ada inbrang ada kontribusi antara peneliti peneliti yang satu dengan peneliti yang lain dan juga ini juga ada tabel ataupun data series walaupun di depan sudah ada ya tapi alhamdulillah alhamdulillah kalau itu ditabitkan dalam tabel atau juga disini observasi media ini saya saya kira tidak akan pentingnya pentingnya ini terus sudah ada pedoman wawanan apa cara dan memang masih banyak hal-hal yang yang perlu di diperhatikan ya ini juga menjadi atensi dari pemerintah untuk mendorong perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia saya kira kalau yang lain judul itu Monggo bisa di kalau bisa ini sudah antar negara bukan bukan lembaga ya artinya perlu dinaikkan terajatnya dan wujud dari pendidikan internasional itu bukan hanya di bahkan di di halaman sampul belum ya ini nanti mohon itu dan kontribusi pada pada partner partner yang yang menjadi tandem 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 kita melakukan penelitian ini juga ada inbrank karena memang saharnya itu bisa diakui kalau memang ada dibuktikan dengan adanya saling saling beri ya saling inbrank istilahnya ada pabungan dan itu dia lakukan se apa cara ini juga di metodologinya termasuk juga saya lihat untuk hasilnya memang kesannya masih terburu-buru ya ini juga barat enambulnya juga banyak itu ada yang pertama di akhir-akhir itu akhirnya dia banyak sekali oke saya kira ini asal kata monggo dipersilahkan dari saya oke baik terima kasih Prof. Eri saya kira saya menambahkan dari apa yang sudah banyak disampaikan juga oleh Prof. Eri tadi ya dari Bu Khairina tadi saya kira ini merupakan kajian yang penting saya kira untuk jurusan matematik gitu ya hanya saya saya kira perlu dimunculkan nanti misalnya kalau disini narasi pengumpulan data itu belum ada yang di upload disini adalah kontrak saja jadi itu perlu dilengkapi sehingga kita akan tahu proses yang dilakukan itu seperti apa saya kira ini persoalan teknis tapi ketika kita lihat laporan yang sudah di upload ini saya kira ini merupakan kajian yang penting dan urgent hanya saja urgensinya ini belum begitu dimunculkan misalnya tadi urgensinya itu belum dimunculkan dengan narasi misalnya kenapa modul ini perlu dibangun apakah selama ini tidak ada modul yang sejenis yang bisa dipakai sehingga harus dibangun modul yang baru saya kira di dalam proposal sudah ada hasil wawancara dengan guru misalnya dijelaskan tidak ada modul tapi harusnya ini diperkuat oleh kajian-kajian dalam literatur bahwa selama ini modul yang ingin dibangun ini belum banyak tersedia misalnya dalam literatur sehingga ini menunjukkan urgensi dari modul ini perlu dikembangkan lebih lanjut ataupun modul yang ada selama ini mungkin secara budaya tidak sama dengan Aceh dari segi contoh-contoh jadi itu bisa dimunculkan lebih lanjut saya kira sehingga ini akan lebih memperkuat dari sisi urgensi dan novelty dari penelitian ini kemudian saya kira juga perlu diperkaya kajian teori dengan sumber-sumber yang takhir dan relevan dengan topik penelitian jadi sintesis teori yang ada itu perlu juga untuk membangun kerangka berpikir yang solid sehingga ini menjadi suatu kajian yang utuh yang bisa ketika dipublikasi ini menjadi sesuatu yang bagus saya kira itu saja saya tidak berkomentar banyak lagi saya kira juga yang lain juga tidak kepingin kita lama-lama di sini jadi hanya yang urgen-urgen saja yang tadi yang lain saya kira sudah dikomentari oleh Prof. Ferry saya hanya menambahkan saja kemudian yang berikutnya juga dari penelitian Pak Fitri Adi juga hal yang sama saya kira ini penelitian ini masih belum begitu laporan ini masih begitu matang dan ketika kita baca memang sudah ada hasil yang didapat itu perbandingan antara Indonesia dan Indonesia dari konteks ini kita ketika kita relate ke rumusan masalah ini kemudian kita melihat memang kajian ini ingin membandingkan praktek P2P lending ini di dua negara dan tadi memang dari pemaparan sudah kita dengar bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara praktek yang dilakukan di Indonesia dengan di Malaysia misalnya dari sisi regulasi bahwa di Indonesia itu dikelola secara dengan regulasi OJK yang lebih diarahkan ke bank tapi di Malaysia lebih diarahkan seperti sekuriti nah ini saya kira nanti kalau dibuat laporan ini mungkin bisa ada pembahasan dalam bab khusus misalnya Malaysia satu pembahasan khusus Indonesia dalam bab khusus sehingga kita lebih enak melihatnya baru kemudian di akhir itu nanti bisa dibuat dalam bentuk tabel mungkin ada perbandingan antara Indonesia sebelah kanannya itu Malaysia sehingga akan nampak bentuknya seperti apa baru kemudian bisa dilihat dari sisi swotnya masing-masing negara itu kekuatannya ada di mana kelemahannya ada di mana kelemahannya ada di mana kemudian juga kelemahannya ada di mana nah ini kemudian saya kira akan bisa memberikan dampak ataupun implikasi regulasi terhadap kedua negara karena memang secara struktur dan budaya budaya masyarakatnya dan juga budaya tata aturan di kedua negara ini memang berbeda jadi memang perlu dijelaskan dalam dua bahasan yang berbeda baru nanti dibandingkan nah ini yang belum terlihat memang di dalam laporan antara ini tetapi memang ini karena masih berproses nanti kita harapkan ini akan ada di laporan akhirnya kemudian selanjutnya dari Pak Annelian Syah saya kira ini salah satu yang paling lengkap dokumennya kalau saya lihat di dalam jadi mulai dari dokumen setnek izin surat penerimaan dari sana dan juga apa namanya dokumentasi dokumentasi tetapi ini perlu diperkuat saya kira dengan data-data statistik di latar belakang kalau saya lihat ini memang ada kekurangan di sisi itu artinya misalnya begini ketika kita ingin melakukan penelitian yang berbasis kolaborasi internasional seperti ini ada urgensi yang memang mengharuskan kita dalam tanda kutip secara ilmiah itu untuk melakukan penelitian itu nah itu salah satunya bisa ditunjukkan dengan data-data yang ada selama ini bahwa ini adalah data misalnya anak-anak terantar itu di Indonesia sekian di Malaysia sekian misalnya nah kemudian selama ini penelitian-penelitian yang sama itu penelitian-penelitian yang sejenis atau penelitian-penelitian yang seperti ini persis belum banyak dijumpai kalaupun ada misalnya terbatas misalnya di kajiannya hanya terbatas di pulau Jawa misalnya ataupun di pulau Sulawesi pulau Kalimantan ataupun kalau di Malaysia hanya terbatas untuk melihat kawasan peninsular Malaysia saja misalnya jadi itu kemudian saya pikir akan sangat bagus ketika dibaca bahwa ini memang kajian ini penting sekali untuk dikaji jadi urgensi saya kira ini perlu ditambah sehingga ketika kita baca ini akan akan memperkuat kemudian dari sisi tinjuan pusaka saya kira ini juga kalau bisa diperluas dengan menambah lebih banyak referensi dari penelitian sebelumnya yang yang relevan terutama dari kedua negara ini karena ini kan perbandingan jadi karena kajiannya dua negara saya kira tinjuan pusakannya juga agar lebih berimbang kalau memang selama ini tidak ada kita harus mendasarkan pada searching-searching online misalnya dari Google Scholar yang paling mudah dicari ataupun lebih lanjut kalau penelitian-penelitian serius di database Kopus tapi ini mungkin tidak semua kita punya akses ke dalam itu mungkin ini bisa bantu Prof. Mursyid yang punya akses ke dalam itu kemudian dari sisi yang lain saya kira karena masih berproses saya kira samalah komentar saya dengan yang lain dengan yang apa namanya dengan Bu Khairina tadi dan juga dengan Pak Fitriadi saya kira arahnya saya optimis ketika-tika laporan ini menuju ke arah 100% ketika di laporan final nanti saya kira demikian saya kembalikan ke Ibu Nurul baik terima kasih kepada Prof. Dr. Eri dengan Prof. Dr. Asha atas masukannya selanjutnya kami panggilkan Bapak Bukhari kepada Bapak disilakan Bapak Bapak Bukhari Bapak Bukhari apakah mendengarkan suara saya Bapak Bapak oke maaf salah tekanannya baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah bersyukur kepada Allah kepada baginda Rasulullah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak reviewer yaitu Prof. Dr. Eri Haryanto kemudian Bapak Prof. Dr. Azhar Shah Ibrahim MS terima kasih atas waktu yang diberikan jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan antara saya yang berjudul Tempatan Pelaksanaan Ketusan Restitusi Eksekusi Pemayar Restitusi kepada Korban Perkosaan pada Mahkamah Syariah Studi Kasus di Bandar Aceh Lukus Mawai dan Melabuh Sebelumnya saya izin untuk membuka screen saya Pak Ibu Pak Ibu bagaimana kita melakui satu-satunya profisi di Indonesia ini yang melaksanakan syariat Islam ini adalah berkah dari otonomi khusus yang didapat oleh Aceh pasca pengesahan pemerintahan Aceh tahun 2006 nah dalam rangka pelaksanaan syariat Islam itu maka salah satu keistimewaan yang diberikan untuk Aceh adalah kebebasan atau peluang untuk melaksanakan syariat Islam di segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang hukum jayat dalam hal ini maka Poli Aceh telah apa melahirkan kanun tentang hukum jayat nah dalam kanun hukum jayat salah satu yang diatur dalam kanun hukum jayat terkait dengan kasus pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan ini ada tentu saja ada diatur tentang jarimah dan ukubah dan salah satu jarimah adalah salah satu ukubah yang diatur di sana adalah terkait dengan restitusi nah oleh karena itu maka ada rumusan masalah yang diajukan penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan korban perkosaan di Indonesia bagaimana prosedur mendapatkan restitusi bagi korban perkosaan menurutkan hukum jayat dan faktor apa yang menyebabkan terhampatnya korban perkosaan mendapatkan restitusi pada mahkamah syariah Lukus Mawin sebelumnya saya ingin apa sedikit bahwa ini kami sebelumnya apa melakukan penelitian di Lukus Mawin namun karena ada masukan maka ini kita telah menjadi tiga tempat artinya tidak hanya di Lukus Mawin tapi juga di Banda Aceh dan di Melabuh tetapi untuk di Melabuh kami belum turun ke lapangan baru turun ke Lukus Mawin dan Banda Aceh dan apa yang membuat penelitian ini penting dilakukan karena dari beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh dan sebaik kita ketahui bahwa untuk kasus pemerkosaan yang di Aceh ini tentu beda dengan kasus-kasus pemerkosaan atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang ada di wilayah Indonesia lainnya atau di provinsi-provinsi selain Aceh di luar Aceh yang membedakannya adalah bahwa kalau di luar menggunakan KUHP maka di Aceh menggunakan apa namanya menggunakan kanun hukum jinayat nah dalam kanun hukum jinayat ini diatur bahwa jarimah pemerkosaan ini itu okubatnya itu adalah bisa dicambuk kemudian di samping campuk juga ada yang namanya restitusi tetapi dari beberapa kasus pemerkosaan atau banyak kasus pemerkosaan sebahagian besar itu tidak ada hakim yang memutuskan dengan hukuman restitusi karena memang dalam aturan kanun kita itu restitusi itu memang kalau ada tuntutan dari korban gitu nah dan kalaupun ada seperti di Luxemawie misalnya di Luxemawie itu ada di kasus pemerkosaan di tahun 2022 kemudian di tahun 2023 juga ada lima kasus dan tahun 2024 ini ada tiga kasus sejauh ini ada tiga kasus yang ada satu kasus yang secara restitusi di tahun 2022 kemudian tiga kasus di tahun 2023 tetapi dalam pelaksanaan itu terjadi hambatan artinya hingga saat ini meskipun sudah pemerkosa itu pelaku pemerkosaan yang di hukum atau difonis dengan harus diwajibkan dan membayar restitusi tetapi di lapangan tidak ada terjadi hambatan dalam pelaksanaannya atau keputusan hakim artinya ada hambatan dalam nah kemudian inilah hasil yang kami dapatkan tadi bahwa ini tadi jadi ternyata banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan peraksanaan hukum restitusi ini nah kalau di luksmawai itu sendiri dikatakan bahwa restitusi ini memang sulit dilaksanakan karena pelaku pemerkosaan itu memang tidak tidak mampu untuk melakukan pembayaran karena memang pelakunya memang orang yang kurang mampu jadi jangankan untuk membayar restitusi untuk membayai dirinya sendiri dan keluarganya pun itu tidak tidak mampu kemudian di samping itu juga aturan kita juga memang sepertinya belum ada upaya yang begitu apa artinya perlu upaya khusus yang bisa mencari jalan keluar sehingga memaksa si pelaku ini harus membayar restitusi oleh karena itu nanti dengan lahirnya penelitian ini maka kami berharap akan ada solusi bagi hakim atau bagi korban untuk bisa mendapatkan restitusi setelah mereka mengalami kerugian fisik yang mental kemudian juga harta benda dan lain sebagainya jadi mudah-mudahan dengan restitusi ini mereka akan sedikit terbayarkan terhadap kerugian yang mereka alami mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya sangat mengharapkan masukan daripada reviewer dan hadirin adirat semua yang ada di grup yang mulia ini sekian Bila Hitofiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Bukhari selanjutnya kami panggilkan Prof. Dr. Musjid dan bersiap-siap Bapak Ismail Mohamad kepada Prof. Dr. Musjid disilakan Prof terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sudah tampil ya? Sudah Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema kami adalah workshop pendampingan aktivitas jurnal nasional UIN Araniri Kalau latar belakang masalah tidak kami sampaikan secara umum lagi Cuma yang perlu kami sampaikan di sini bahwa secara existing Sebetulnya rumah jurnal di UIN Araniri itu sudah memiliki 4 jurnal Yang terindeks internasional berputasi skopus Kemudian saat ini ada 35 jurnal Yang sudah terakreditasi nasional Dan terdapat 56 jurnal yang belum terakreditasi Artinya saat ini juga masih ada 56 jurnal yang belum terakreditasi Tentu diperlukan usaha serius untuk melakukan akselerasi akreditasi jurnal Tujuan kegiatan kami ingin melakukan akselerasi peningkatan dan perbaikan manajemen pengolahan jurnal secara profesional Sesuai dengan sistem online jurnal system Kemudian meningkatkan kemampuan dan teknik dalam mereview, mengedit artikel Sehingga jurnal semakin berkualitas Dan kemudian meningkatkan level akreditasi jurnal Sinta Melakukan akreditasi jurnal yang belum terakreditasi di UIN Araniri Kami langsung saja pada Apa yang kami lakukan ini Kalau sebetulnya ini Alhamdulillah sudah 100% sudah melaksanakan seluruh tahapan Oksop Yang sudah kita rencanakan sesuai di dalam proposal Kemudian ada Oksop ini kami buat tiga tahapan Yang tahap satu, dua, dan tiga Untuk Oksop tahap satu merupakan kegiatan Oksop utama Narasumbernya dari tim akreditasi, tim teknis akreditasi jurnal nasional Pada Oksop ini Seluruh pengelola jurnal diberi materi pengayaan Bagaimana strategi meraih akreditasi jurnal nasional yang terbaik Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 April 2024 di UIN Araniri Bandar Acil Kemudian untuk tahap kedua Oksop tahap dua ini merupakan Oksop lanjutan Bimbingan teknis dan pendampingan yang diberikan oleh narasumber Dan tutor pendamping kepada para pengelola jurnal Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari Tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 2024 Kegiatan ini dilaksanakan di portal strip of Bandar Acil Kemudian pelaksanaan Oksop tahap tiga Nah ini adalah pada tahap ini seluruh pengelola jurnal diberi materi tambahan Kemudian dilakukan bedah jurnal Kemudian dibuat langkah konkret apa yang harus dilakukan Agar meraih akreditasi jurnal nasional yang terbaik Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 Mei 2024 di UIN Araniri Peserta Oksop sebetulnya di dalam proposal hanya 20 Tetapi kami coba maksimalkan itu sampai 52 jurnal Jadi kita coba maksimalkan dengan Walaupun kewajibannya hanya 20 jurnal Tetapi coba kita maksimalkan Kemudian Ini narasumbernya Ada narasumber dari luar ada empat orang Dari tim teknis asesor albiumnya satu orang Kemudian asesor pada jurnal internasional beroputasi skopus ada tiga orang Kemudian ada delapan orang narasumber yang memiliki kualifikasi nasional dan internasional Nah ini tahap kegiatan yang dilakukan pada workshop tahap satu Kira-kira seperti ini pelaksanaan kegiatannya Kemudian ini yang tahap dua Workshop tahap dua Kemudian ini yang apa namanya Workshop tahap ketiga Saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan Kami alhamdulillah sudah 100% sudah menyelesaikan Apa namanya Kegiatan Nah ini tinggal pelaporan untuk Akhir saja Saya kembalikan kepada Ibu Nurul Sebagai moderator Silahkan diberikan Masukkan untuk penyempurnaan program-program ini ke depannya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih kepada Prof. Dr. Musrid Selanjutnya kami panggilkan Bapak Ismail Muhammad Kepada Bapak disalahkan Bapak Terima kasih Bapak Ismail Muhammad Masih tidak terdengar Pak suaranya Pak Masih termut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Pertama layarnya sudah terlihat Sudah Bapak Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Penghormatan Kami kepada Bapak Prof. Keri Haryanto Penghormatan kami kepada Bapak Prof. Asyar Shah Ibrahim Penghormatan juga kepada Ibu Nurul Hayati Fasilitator Kegiatan kita pada hari ini Penghormatan Selanjutnya kepada seluruh teman sejawat Yang Alhamdulillah Moga dalam keadaan diri Tuhan Allah SWT Bisa ikut dalam kegiatan ini pada hati Bapak Reviewer yang Berhormatan Pertama saya mengeluh Agak sulit untuk mengisi slide Secara terbatas Dalam waktu ringkas Tapi sebenarnya banyak sekali yang Sampaikan Sehingga mungkin apa yang Saya tulis dalam slide ini Sangat terbatas Dan untuk itu nantinya Kita perlu diskusi Terpanjang Setelah ini Terutama dengan Lok Masih Arsyah Yang Kebetulan kita berada dalam lokasi yang sama Pak Ibu Hormat Latar belakang masalah Pengembangan kurikulum MPKM adalah Sebuah kegerisahan Bagi beberapa PSPBA Karena MPKM Untuk secara berada Menjadi beban baru yang membingungkan Padahal kurikulum KKMI Baru saja berlangsung Dan belum berjalan maksimal Data awal yang dimiliki peneliti Berdasarkan wawancara Dengan beberapa ketua PSPBA Baik negeri dan swasta Menunjukkan bahwa secara umum PSPBA belum mampu mengembangkan Kurikulum MPKM secara sempurna Sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh Dikti dan diktis Kemudian Karena itu Diputuhkan suatu desain umum Kurikulum MPKM Sesuai standar dikti dan diktis Yang dapat menjadi contoh ideal Untuk menghasilkan contoh ideal itu Perlu mengkaji kurikulum MPKM pada PSPBA Sebagai ajuan dasar pengembangan desain Kurikulum MPKM S1 PBA Yang berdasarkan hasil kerjaan itu Akan dikembangkan desain kurikulum MPKM PSPBA secara ideal Kemudian program studi PBA unggul Adalah PSPBA Yang memiliki nilai akreditasi A Dari BAN-PT Atau mendapatkan akreditasi unggul Dari lembaga akreditasi mandiri pendidikan PSPBA yang menjadi sampel Dalam pelitian ini Dipilih secara purposif Berdasarkan diskusi dengan Aksesor BAN-PT dan Aksesor Lambda Dengan melihat kepada Yang pertama aplikasi MPKM secara realistis dan objektif Yang kedua Kesesuaian dana dan waktu pelitian Dari itu terpilihlah lima Prodi yaitu PSPBA Fakultas Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta PSPBA Fakultas Tarbiah Universitas Yogyakarta Yang ketiga PSPBA Fakultas Ilmu Tarbiah dan Kependidikan Win Maulana Mali Ibrahim Kemudian PSPBA Fakultas Bahasa UNJ Universitas Yogyakarta Dan terakhir PSPBA Fakultas Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Rumusan masalah adalah Bagaimana desain kurikulum MBKM Program studi S1 BBA unggul di Indonesia Yang kedua bagaimana program studi BBA unggul di Indonesia Dan subjek pelitian adalah para narasumber yang ada di lapangan pelitian yang mempunyai kaitan secara langsung dengan pengembangan kurikulum Sumber data ini dipilih secara pulposif seperti yang dijelaskan di atas Kemudian metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, pengamatan, dan telak dokumen Tapi kemudian kami kembangkan satu metode pengumpulan data lagi yaitu angket untuk mengetahui efektivitasnya Dan angket itu belum semua hasilnya masuk ke kami Kemudian hasil temua adalah Semua PPS PBA yang menjadi objek penelitian mempunyai desain kurikulum MBKM Dan menerapkannya sesuai dengan situasi dan lingkungan masing-masing Perbedaan situasi dan kondisi lingkungan membuat desain kurikulum MBKM menjadi tidak seragam Namun demikian inti atau core kurikulumnya hampir serupa dengan tujuan yang juga hampir sama Desain kurikulum MBKM yang paling kompresif dan paling bagus untuk sementara untuk prodi PBA itu dikembangkan oleh Uwin Maliki Malik Ibrahim Malang Yang mencakup semua aspek kegiatan MBKM Kemudian semua PS PBA unggul mengembangkan kurikulum dengan berpegang kepada kebijakan diktis atau dikti Dan mengembangkan aturan kebijakan lokal dengan mengikuti aturan tersebut PBA membentuk penitia pengembangan kurikulum yang diisi oleh para senior dan ahli kurikulum Jika mereka tidak mempunyai ahli dalam bidang kurikulum secara mandiri secara internal mereka akan mengundang dari luar universitas Selanjutnya kesimpulan Kesimpulan yang kedua adalah ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum MBKM Yang pertama aturan dari dikti berbentuk umum yang terkadang sulit untuk diaplikasikan Sehubungan dengan itu maka setiap universitas harus mengembangkan aturan secara lokal untuk menyesuaikan diri Yang kedua aplikasi MBKM membutuhkan kerjasama dengan pihak luar Untuk kegiatan pertukaran mahasiswa, mahkam, asisten di mengajar, penelitian, dan sebuah kegiatan MBKM lain Untuk itu PS PBA mesti terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan berbagai institusi Mencari institusi yang sesuai dengan program dan mendapatkan kesediaan mereka adalah suatu masalah Apalagi jika kerjasama tersebut dilakukan dengan pihak luar negeri Yang ketiga kurang tersedianya dosen yang bersedia ikut serta karena beban kerja dosen yang sudah melebihi kapasitas Yang keselanjutnya tidak semua dosen memahami program MBKM secara baik Selanjutnya pendanaan kegiatan yang terbatas untuk pelaksanaan kegiatan Apalagi jika kegiatan dilakukan di lokasi yang berjauhan Selanjutnya konektivitas waktu antar universitas yang berbeda-beda Jika melaksanakan perkuliahan di dalam jaringan Demikian yang kami sampaikan dan mohon kritikan, saran Dan insya Allah nanti akan saya hubungi kembali apabila saya mempunyai masalah Dengan penyelesaian grafad Terima kasih Atas perhatian Dan semoga Allah berhenti kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ismail Muhammad Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan Masukan dari reviewer kita yaitu Prof. Dr. Eri Dengan Prof. Dr. Harsha Kepada Prof disilakan Terima kasih Ibu Nurul Hayati Tiga proposal yang hebat Bahkan punya promosif sudah selesai 100% Nah itu kan kalau jurnal itu bisa selangkah di depannya Selesai semua kegiatannya Tinggal nunggu pelitian kawan-kawan ini nanti bisa ditelitkan di empat jurnal Skopusnya Aceh Ini yang pertama saya menarik sekali ya Ini kudulunya tentang pengembang ESRI Ini yang Pak Buhari ya Hambatan pelaksanaan eksekusi pembayaran retitusi Saya menarik sekali retitusi ini Pak Buhari Kalau bisa pelitian ini jangan hanya berhenti pada di Aceh ini saja Pada KUHP yang lama Tapi kami kalau bisa kami rekomendasikan di analisis untuk new KUHP Artinya di KUHP itu yang baru itu sangat mendukung sekali Pelaksanaan ini Pelaksanaan hukum pidana adat Nah ini harus berangkatnya Kajian-kajian ini adalah berangkatnya dari Aceh tentunya Karena memang Aceh yang punya keluasan Untuk penerapan hukum pidana yang sifatnya ini Sifatnya ini lokal Kalau ini pelitian ini sukses Dan Pak Buhari bisa 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 Apa munculkan bahwa yang namanya pidana Pemerekosaan Ini bukan hanya dengan Cambu atau macam-macam Tapi dengan juga ada yang 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 retitusi ini Tentu suatu yang Satu yang baik Bahwa Hukum syariah yang dikatakannya itu Apa namanya Apa kejam atau apa Ini kan Bisa dipatahkan dengan pelitian jendengan Dan itu diangkat pada Tataran Tataran nasional Bahkan apa internasional Artinya Tidak Tidak semuanya Diselesaikan dengan Dengan yang keras gitu Terus Kalau dari isian Di Di Apa namanya Isian di Logbook Logbook Ini kelihatannya Memang Antara ini Antara lampiran yang Yang Pengumpulan data Dengan Dengan laporan antara Memang Masih Mirip-mirip Bahkan file-nya Apa sama Ya nanti Mohon D D Bedakan Dan juga Kami lihat Ini Apa ya Belum Belum Berbentuk Belum Berbentuk Penelitian Yang utuh Keliatannya Masih Kurang 50% Nah ini juga Perlu dari Pak Pak Buhari Dan tim-tim yang lain Pak Asmil Pak Pak Mufasirul Untuk bisa Melengkapi Penelitian ini Mendekati 70% Termasuk juga Keliatannya Rumusan masalah Saya kira Yang penting Adalah Data Jadi Berapa Yang sudah Mendapatkan Retritusi Karena Informasi awal Keliatannya Belum Kalau Belum Kenapa Ini kan nanti Yang ditanyakan Bukan hanya Kepada Warga Tapi kepada Stakeholder Ataupun Hakim Ini juga Perlu Perlu Sosialisasi Yang cukup Terus Punya Pak Mursid Saya kira Perlu Regenerasi Jadi Kalau Jurnal Aceh Ini sudah ada Win Aceh Sudah punya Empat Empat Lima Jurnal Sudah ada Yang WOS Keliatannya Sekarang Untuk Ternik WOS Juga Menarik Keliatannya Karena Tidak Ada Ebargo Seperti Di Skopus Ini Juga Bisa Menjadi Nilai Apa Tambah Untuk Menyandingkan Indeks Indeksasi Yang ada Di WOS Dan Di Skopus Walaupun Saya juga Terbit Di Jurnal LP2M Itu Keliatannya Sudah WOS Tinggal Jurnal-jurnal Yang lain Nanti Menyusul Kalau Yang lain Insya Allah Sudah Sangat Baik Dengan Adanya Pak WOS Adanya Pak Anton Jurnal Aceh Ini Lading Dibandingkan PTKI PTKI Besar Bahkan Bisa bersaing Untuk PTU PTU Terus Yang Terakhir Ini Tidak Banyak Tentang MBKM Karena Ini Ini Masuk Di Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Nah Ini Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Jadi Diharapkan Pak Ismail Penelitian Ini Nanti Dapat Memberikan Rekomendasi Untuk 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 Sistem Kurikulum Nasional Artinya Hasilnya Bisa juga Tidak mendukung MBKM Makanya Yang Pro Dan Contra Perlu Dikumpulkan Juga Jangan Kumpulkan Yang Malang Yang Pro Tapi Cari Yang 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 Gak Pro Juga Apalagi Ini Terkait Dengan PBA Ini Bagaimana Bentuk MBKM Bagaimana Bentuk Rekomisi Internasional Ini Kehasan Tidak Semua Pro Bisa Di Bisa Di Kukul Rata Sama Juga Agodokteran Tidak Usah Pakai MBKM Ini Bentuk Bentuk Bukan Diskriminasi Bentuk Bentuk Ketidak Adilan Kalau Kedokteran Malah Gak Boleh Malah Malah Gak Perlu MBKM Bahasa Arab Juga Sama Karena Ini Terkait Dengan Bahasa Apanya Yang Mudi MBKM Ini Juga Sehingga Hasilnya Nanti Apa Ya Akan Menghasilkan Ke Apa Bijakan Baik Itu Mendukung Ataupun Tidak Mendukung Dan Sama Juga Pelitiannya Pelitiannya Kelihatannya Sudah Sudah Separuh Jadi Kalau Dilihat Sudah Lebih 50 Apa Persen Walaupun Ini Harus Ada Ini Harus Apa Harus Ada Ini Pak Pak Ismail Ada Wujud Wujud Yang Itu Memang Nyata Nyata Ini Kalau Dari Laporannya Belum Kalau Dari Kalau Dari Laporannya Masih 8 Lembar Ini Juga Perlu Kerja Keras Pak Ismail Untuk Bisa Menampilkan Data-datanya Kalau Di Apa Namanya Begitu Juga Ini Juga Apa Namanya Nanti Modelnya Desain Mbak Mungkin Jadi Desain Kurikulum MBKM Yang Seharusnya Seperti Apa Nah Ini Nanti Setelah Kumpul Semua Dari UMJ Malang Itu Perlu Adanya Adanya Desain Dan Itu Nanti Juga Perlu FGD 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 Dengan Apa Dengan Kawan-kawan Atau Dengan Pakar Atau Tadi saya Lihat juga Disebut Kata kunci Ban Dan Napa Lam Bik Ini Juga Perlu Diajak Diajak Di Dikti Semuanya Bagaimana MbKM Yang Yang Apa Ramah Nantinya Karena Ini Judulnya Sudah Desain Maka Ini Kan Nanti Harus Harus Menghasilkan Luaran Outbook Desain Yang Itu Bukan Hanya Di Hanya Dipakai Oleh S1 S1 PBA Tapi Itu Juga Dipakai Oleh Seluruh Prodi Bahasa Arab Ataupun Sastra Yang Yang Ada Kaitannya Dengan Dengan Belajaran Bahasa Ini Yang Diharapkan Jadi Setelah Apa Namanya Dan Nanti Mungkin Dibuat Tabel Bagaimana Bagaimana Di UMJ Bagaimana Di Gotor Itu Nanti Tinggal Dibuat Desain Inilah Desain Yang MbKM Yang Diharapkan Dari Sembilan Kriteria Itu Dan PBA Kami Baru Dapat Unggul Hari Ini Ternyata Kalau Yang Yang Tarbiyah Lebih Mudah Unggul Timbang Yang Fakultas Fakultas Yang Dibawa Ban Yang Perlu Kehasan Ada Kehasan Apa Yang Dapat Tampilkan Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Monggo Baik Terima Kasih Pak Ferry Saya Mulai Dari Pak Doktor Bukari Saya Kira Betul Ini Menarik Sekali Penelitian Ini Tapi Ini Saya Hanya Memberikan Beberapa Saran Ini Untuk Memperkuat Laporan Nanti Saya Kira Tadi Sudah Dikasih Sinyal Oleh Pak Eri Tadi Sangat Layak Untuk Dimuat Di Jurnal Yang Beliau Kelola Jadi Ini Saya Pikir Untuk Menambah Yakin Nanti Prof. Ferry Ketika Menerima Draft Artikel Dari Pak Bukari Saya Kira Ini Perlu Diperkuat Dulu Di Atar Belakang Itu Dengan Data-data Kasus Pemerkosaan Misalnya Di Aceh Jadi Misalnya Trendnya Itu Seperti Apa Jadi Itu Saya Pikir Akan Lebih Menarik Kemudian Kalau Ada Kasus Restitusi Selama Ini Ada Masalah Di Lapangan Itu Mungkin Juga Bisa Di Urai Satu Dua Jadi Latar Belakang Yang Mendorong Bisa Dikaji Lebih Lanjut Kemudian Saya Pikir Ini Di Melitode Pelitian Nanti Karena Untuk Sebuah Pelitian Ilmiah Itu Kan Perlu Rincian Yang Lebih Detil Tentang Teknik Pengambilan Sample Putusan Hakim Misalnya Kriteria Pemilihan Informan Seperti Hakim Apakah Jaks Kemudian Juga Perlu Adanya Analisis Kritis Saya kira Terhadap Pertimbangan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kalau Ada In Konsisten Bisa Dilakukan Identifikasi Yang Celah-celah Hukum Yang ada Saya pikir Juga Ini Bisa Digali Lebih Dalam Untuk Analisis Sambatannya Karena Kalau Analisis Ini Kalau Menurut Saya Bisa Dibagi Tiga Analisis Putusan Hakim Analisis Sambatan Analisis Perbandingan Di Pertimbangan Tadi Bisa Analisis Pertimbangan Hakim Tadi Kemudian Kalau Ini Mungkin Bisa Digali Lebih Resitusi Tadi Dari Perspektif Korban Perspektif Pelaku Kemudian Juga Dari Sistem Hukum Sehingga Kajian Ustaz Bukhari Nanti Bisa Komprehensif Gak Hanya Dari Sisi Pelakunya Tetapi Juga Dari Sisi Korban Seperti Apa Kemudian Dari Sisi Sistem Hukum Apakah Dia Mendukung Atau Perlu Ada Reformasi Saya Kira Tadi Sudah Disarankan Mungkin Tadi Oleh Prof. Heri Nah Kemudian Dari Sisi Argumentasi Ini Juga Masih Bisa Diperkuat Saya Kira Dengan Merujuk Pada Teori-teori Yang Relevan Atau Hasil Kajian Yang Terdahulu Atau Pendapat Pendapat Para Ahli Yang Kalau Dalam Bidang Hukum Saya Kira Ada Pendapat Pendapat Yang Bisa Dipakai Untuk Menjadi Rujukan Nah Kalau Kalau Ada Misalnya Kita Saya Kira Juga Menarik Ketika Ini Bisa Dilakukan Perbandingan Misalnya Dengan Kalau Misalnya Di Aceh Penerapannya Agak Berbeda Mungkin Bisa Dibandingkan Antara Satu Kabupaten Tapi Kalau Penerapannya Sama Misalnya Ini Bisa Dibandingkan Misalnya Dengan Contoh-contoh Yang Lain Di Daerah Ataupun Di Negara Lain Yang Kalau Pernah Mungkin Terlintas Pola Penerapan Praktek Seperti Ini Kalau Ada Misalnya Di Iran Ataupun Di Sudan Ataupun Di Di Mana Lagi Yang Misalnya Ada Kasus Kasus Serupa Yang Itu Bisa Menjadi Tolak Ukur Kasus Ini Kalau Di Indonesia Saya Pikir Mungkin Tidak Ada Karena Memang Aceh Menjadi Satu-satunya Yang Menerapkan Ini Kemudian Rekomendasi Saya Kira Ini Perlu Juga Di Perkuat Nanti Di Rekomendasi Yang Spesifik Yang Aplikatif Sehingga Ini Menjadi Sebuah Sebuah Penelitian Yang Kuat Bisa Dipakai Jadi Setelah Ada Hasil Penelitian Terus Hasil Penelitian Ini Bawa Kemana Jadi Ini Bisa Bisa Kepada Mahkamah Syariah Aparat Penegak Hukum Juga Pembuat Kebijakan Atau Lembaga-lembaga Terkait Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Atau Perlindungan Anak Jadi Saya Kira Ini Akan Menjadi Hal Yang Bagus Saya Kira Itu Kemudian Untuk Pak Mursyid Saya Kira Apa Namanya Ini Sudah 100% Tetapi Saya Pikir Kalau Ada Data Misalnya Yang Terurai Di Laporan Nanti Misalnya Apa Namanya Ada Tolak Ukur Terhadap Jumlah Jurnal Yang Didampingi Itu Peningkatan Pemahamannya Seperti Apa Kalau Mungkin Kedepan Karena Ini Sudah Dilaksanakan Ada Prites Atau Post Atau Penilaian Awal Dulu Ada Semacam Dibagikan Form Misalnya Untuk Penilaian Awal Jurnal Seperti Apa Kemudian Setelah Dilakukan Pendampingan Itu Kampilannya Seperti Apa Jadi Tolak Ukurnya Menjadi Lebih Jelas Sebelum Dan Sesudah Kalau Sudah Ada Seperti Itu Nanti Itu Bisa Dibuat Di Bagian Laporan Akhir Bahwa Ini Ada Peningkatannya Dalam Bentuk Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini Sehingga Lebih Jelas Untuk Melihat Kemudian Ada Pemetaan Bagian Bagian Mana Saja Yang Masih Memerlukan Kekurangan Jadi Tidak Pelatihan Di bidang Yang Sama Dengan Jurnal Yang Sama Tapi Ada Pembidangan Misalnya Layout Yang Lebih Spesifik Nanti Akan Dihadirkan Orang Yang Bisa Mereproduksi Misalnya Tampilannya Agar Lebih Bagus Seperti Apa Yang User Friendly Seperti Apa Jadi Tidak Lagi Bicara OJS Secara Keseluruhan Tapi Kalau Pengelola Jurnal Baru Mungkin Perlu Dari Pebuat Akun Dari Cara Submit Nah Itu Tapi Saya Kira Kalau Karena Ini Adalah Dilingkungan UIN Raniri Saya Kira Pemahaman Dasar Sudah Sudah Ada Bagi Pengelola Jurnal Tetapi Pemahaman Yang Lebih Mendetil Ini Mungkin Bisa Dipetakan Sehingga Ini Menjadi Area Yang Bisa Dilakukan Penguatan Kedepan Bagi Rumah Jurnal Saya Kira Itu Saran Saya Untuk Rumah Jurnal Untuk Yang Ini Pak Prof Mursyid Kemudian Untuk Pak Ismail Mohamad Saya Kira Di Latar Belakang Mungkin Ini Perlu Juga Ada Saya Belum Begitu Dapat Ketika Saya Baca Apa Yang Membuat Ini Penting Padahal Ini Penting Mungkin Pemenculan Dari Segi Bahasa Ini Perlu Lebih Dipertegas Apa Urgensinya Ini Dikaji Padahal Penelitian MBKM Ini Sangat Urgen Karena Merujuk Kepada Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Nah Kemudian Yang Lebih Spesifik Mungkin Bisa Dijelaskan Urgensi Penelitian Ini Dalam Konteks Pengembangan Kurikulum PBA Itu Kan Tadi Konteks MBKM Secara Umum Tapi Untuk Konteks Pengembangan Kurikulum PBA Itu Seperti Apa Nah Ini Ini Mungkin Apa Namanya Perlu Perlu Ada Nanti Ketika Disusun Laporan Akhir Nah Kemudian Di Sisi Visualisasi Data Ini Saya kira Karena Banyak Ada Data-data Perbandingan Tadi Saya kira Perlu Ada Tabel Perlu Ada Grafik Atau Diagram Yang Bisa Memvisualisasi Perbandingan Implementasi MBKM Ini Antar Objek Yang Dikaji Sehingga Ini Akan Lebih Lebih Mudah Untuk Dilihat Yang Lain Saya kira Tadi Sudah Dikomentari Oleh Prof. Ferry Saya kira Demikian Komentar Saya Saya Kembalikan Ke Bu Nurul Terima Kasih Terima Kasih Alhamdulillah Terima Terima Kasih Kepada Prof. Dr. Eri Dengan Prof. Dr. Asharsha Mungkin kami ingatkan Kembali Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Presentasi Maupun Sudah Diberikan Masukan Oleh Reviewer Jika Bapak Ingin Keluar Dari Zoom Dipersilakan Bapak Baik Selanjutnya Kami Panggilkan Ibu Sharifah Dahlia Bersiap-siap Ibu Rusnawati Kepada Ibu Sharifah Dahlia Disilakan Ibu Halo Apa suara Saya kedengaran Sudah Ibu Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Bapak Nurasumber Bapak Eri Haryanto Dan Bapak Azhar Syah Yang Saya Hormati Ibu Moderator Ibu Nurul Hayati Dan Bapak Dan Ibu Peneliti Semuanya Yang Hadir Di Ruangan Ini Untuk Mempresentasikan Hasil Semuanya Masing-masing Sebentar Saya Share Screen Dulu Jadi Judul Penelitian Saya Ini Multiple Intelligent In Language Classroom Accommodating Student Schools And Need Sebenarnya Ada Berapa Anggota Tapi Yang Hadir Di Sini Cuman Saya Karena Yang Lain Berhadangan Yang Menjadi Latar Belakang Penelitian Ini Fokusnya Adalah Bahwa Setiap Individu Itu Unik Jadi Dalam Konteks Setiap Individu Yang Belajar Itu Bertemu Dan Berinteraksi Serta Belajar Dalam Kelas Dengan Kebutuhan Yang Berbeda Beda Nah Tujuannya Bisa Jadi Sama Bisa Jadi Pula Berbeda Yang Pasti Kebutuhan Mereka Yang Berbeda Tapi Tujuan Bisa Jadi Sama Bisa Jadi Berbeda Perbedaan Ini Sendiri Pula Yang Membuat Setiap Siswa Itu Membutuhkan Pendekatan Pendekatan Dan Assessment Yang Berbeda Beda Nah Dalam Konteks Universitas Ini Menghasilkan Tantangan Tersendiri Karena Kadang-kadang Terlalu Ketatnya Chad Waldosen Matang Kuliah Diampu Terlalu Banyak Dan Sebagainya Nah Yang Menjadi Isu Di Sini Adalah Setiap Sudan Itu Datang Dari Latar Belakai Berbeda Apalagi Kita Di Kampus Ini Datang Dari Berbagai Daerah Di Aceh Sehingga Mereka Miliki Kemampuan Dan Kapasitas Yang Berbeda Beda Nah Apakah Seorang Dosen Mampu Mengakomodasi Semua Perbedaan Ini Di Dalam Kelas Nah Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Para Dosen Mampukah Seorang Dosen Provide Sebuah Lingkungan Belajar Yang Bermakna Untuk Mengembangkan Potensi Siswa Nah Selanjutnya Adalah Fokus Pada Kelas Artifitas Ini Berdasarkan Lata Belakang Tadi Adalah Kita Fokus Pada Kegiatan Kelas Yang Sering Diterapkan Oleh Dosen Dalam Proses Belajar Mengajarnya Hal Ini Mencakup Beberapa Masalah Yaitu Yang Pertama Jenis Start Of Student Intelligent Most Frequently Addressed By Direction Classroom Activities Dan Yang Kedua Bagaimana Para Dosen Ini Mendukung Student Multiple Intelligent Itu Berkembang Di Dalam Kelas Bagaimana Mereka Men Support Student Kemudian Yang Ketiga For Classroom Activities Contributing To Student Potensial In Higher Education Artinya Classroom Aktivitas Apa Yang Paling Berkontribusi Terhadap Pengembangan Potensial Student Di Higher Education Dan Bagaimana Aktivitas Aktivitas Ini Membantu Student Dalam Mengembangkan Potensial Intelligence Nah Metode Penelitian Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Di atas Kita Menggunakan Qualitative Approach Location Ada Uin Syarif Dayatullah Jakarta Uin Kunun Jati Bandung Dan Uin Alamiri Bandacek Partisipennya Ini 15 Orang Dosen Sebenarnya 15 Orang Dosen Karena 5 Dosen Untuk Setiap Universitas Namun Ketika Di Bandung Ada Dosen Sangat Egal Untuk Participate Jadi Kita Tidak Mungkin Menolak Juga Kemudian Ada 21 21 Orang Mahasiswa 7 Dari Setiap Universitas Yang Kita Fokuskan Disini Adalah Yang Memiliki Perbedaan Multiple Intelligent Itu Berbeda Artinya Berdasarkan Howard Gardner Ada 7 Multiple Intelligent Yang Kita Fokuskan Nah Itu Setiap Mahasiswa Mewakili Kapasitas Potential Intelligent Mereka Itu Maka Jumlahnya 21 Orang Karena 7 Orang Dari Setiap Universitas Data Collection Kita Maksimalkan Interview Wancara Data Analisinya Tematik Analisis Kalau Aplikasi Kita Cukup Pakai Envivo Karena Memang Itu Yang Paling Familiar Dengan Kami Para Penelisi Kemudian Untuk Finding Kita Ini Temuan Sementara Artinya Temuan Awal Karena Ada Beberapa Data Yang Masih Harus Kita Analisa Lebih Lanjut Karena Terkait Dengan Terutama Support Lecture Berikan Terhadap Student Finding Pertama Kita Ada Finding Pertama Ini Terkait Dengan Jawaban Research Question 1 Jadi The Time Of Student Interested Most Frequently Addressed In Classroom Dasarkan Wancara Kita Di Tiga Universitas Itu Yang Paling Terakomodasi Yang Paling Terakomodasi Dalam Classroom Didasarkan Pada Aktivitas Yang Diprofide Oleh Dosen Adalah Linguistik Ini Wajar Karena Kita Linguid Class Kemudian Interpersonal Interpersonal Dan Juga Body Anesthetik Dan Logical Matematik Ini Empat Yang Paling Sering Muncul Ketika Dosen Mengajar Dan Mahasiswa Merasa Bahwa Inilah Yang Terakomodasi Jenis Multiple Interajah Yang Terakomodasi Dan Yang Yang Paling Sering Muncul Linguistik Dan Interpersonal Sedangkan Body Anesthetik Logical Matematik Dia Berubah Tempatnya Kadang-kadang Logical Ke Nomor Tiga Kadang-kadang Nomor Dua Itu Tergantung Universitas Tapi Universitas Selalu Yang Utama Interpersonal Juga Di Dua Universitas Itu Yang Dominant Yaitu Di Bandung Dan Jakarta Kemudian Temuan Yang Kedua Ini Lecture Support For Students Multiple Intelligence Kita Melihat Dari Dua Suara Yaitu Lecture Voice Dan Student Voice Kita Memawancarai Dua Belah Pihak Dan Dapat Masukan Baik Hanya Dua Satu Sisi Saja Jadi Disini Lecture Voice Menurut Mereka Mereka Sudah Menupport Student Colleges Melalui Applying Various Activities And Media Providing Freedom For Student To Complete Their Task Artinya Mereka Tidak Terlalu Interupsi Bagaimana Cara Siswa Menyelesaikan Tugas Yang Penting Tugas Selesai Kemudian Giving Feedback For Each Task Dan Ini Mungkin Ada Beberapa Assign More Tugas Outside The Class Ini Kata Student Artinya Banyak Tugas Di Luar Kelas Itu Yang Baling Penting Kemudian Set Collaborative Work In Particular Project Mereka Sangat Suka Dengan Project 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 Kususus Diasanya Oleh Lecturer Dan Dalam Konteks Collaborative Jadi Bukan Individual Kemudian Use More Media In Teaching Artinya Penggunaan Media Dan Setiap Pertemuan Mereka Sangat Membantu Mendevelop Dramatical Intelligence Mereka Sangat Suka Presentation Karena Mereka Tahu Diri Mereka Sendiri Juga Paham Kemampuan Diri Melalui Presentation Tersebut Kemudian Ada Provide Feedback For Each Task Karena Dari Sini Mereka Akan Tahu Apa Kesalahan Mereka Ini Sesuai Juga Dengan Lecture Give Freedom For Student To Complete Their Task Artinya Jangan Terlalu Di Intrupsi Harus Begitu Katanya Kemudian Nomor Tujuh Utilize Various Method And Teaching Ini Sama Seperti Yang Sudah Diongkapkan Oleh Para Dosen Bahwa Various Method And Teaching Itu Sangat Penting Artinya Jangan Metode Yang Sama Pada Setiap Pertemuan Jadi Harus Digunakan Bebagai Metode Sehingga Intelligence Mereka Bermacam Itu Betul-betul Terakomodasi Dalam Pertemuan Pertemuan Tidak Mesti Semua Intelligence Terakomodasi Dalam Satu Pertemuan Tapi Setidaknya Dalam Satu Semester Semuanya Terakomodasi Kemudian Nomor Lapan Understand The Strength And The Weakness Of Student Kata Student Ini Sangat Penting Artinya Dosen Harus Paham Student Jadi Ada Kekuatannya Ada Kelemahan Sehingga Ketika Mereka Muncul Kelemahan Mereka Itu Tidak Langsung Di Bahwa Mereka Tidak Bisa Atau Mereka Tidak Pintar Dan Sebagainya Jadi Kalau Menurut Students Di Tiga Universitas Dosen Perlu Paham Kekuatan Dan Kelemahan Dalam Setiap Student Nah Ini Untuk Reset Finding Tiga Ini Adalah Untuk Menjawab Reset Question Nomor Tiga Classroom Activities Contributing Potensial Dan Menurut Para Mahasiswa Itu Yang Paling Membantu Mereka Itu Discussion Discussion Bisa Small Group Bisa Full Class Atau Bisa Teknik Teknik Lain Apa Itu Atau Apa Yang Membuat Mereka Berdiskusi Jadi Konteksnya Discussion Tapi Teknik Metodenya Bisa Bermacam Macam Boleh Small Group Bisa Full Class Yang Penting Ada Sharing ID Di Sana Sehingga Mereka Bisa Mengembangkan Teori Teori Yang Ada Atau Pemahaman Yang Ada Melalui Diskusi Tersebut Kemudian Nombor Dua Presentation Present Particular Paper Product Ini menurut Mereka Sangat Penting Untuk Membentuk Confident Mereka Karena Banyak Diantara Mereka Misalnya Extrovert Dengan Presentation Para Mahasiswa Ini Menganggap Mereka Belajar Untuk Lebih Percaya Diri Terhadap Kemampuan Diri Dan Presentation Ini Juga Menurut Mereka Ini Membuat Mereka Paham Diri Mereka Sendiri Mampu Tidak Mereka Paham Tidak Tentang Pelajaran Yang Sedang Diajarkan Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Peer Review Review And Clarification Particular Paper Or Trust Jadi Peer Review Di Sini Mereka Suka Jika Mereka Review Itu Temannya Terlepas Nanti Tentu Ada Control Lecturnya Kenapa Karena Mereka Bahasanya Itu Sama Dan Kemudian Mereka Tidak Segan Ketika Peer Yang Memberikan Review Mereka Itu Tidak Sekarang Untuk Mengklarifikasi Beberapa Hal Terkait Dengan Feedback Mereka Sehingga Menurut Mereka Itu Akan Memberikan Dampak Yang Lebih Positif Bukan Mereka Tidak Boleh Memberikan Review Tapi Menurut Mereka Mereka Lebih Bebas Untuk Mengekspresikan Diri Ketika Peer Yang Berikan Review Pada Saat Klarifikasi Tentunya Nah Kemudian Bagaimana Posisi Dosen Kata Mereka Dosen Adalah Mengklarifikasi Apabila Ada Statement Dari Peer Tersebut Yang Memang Tidak Sesuai Karena Bagaimanapun Mereka Masih Dalam Taraf Belajar Sehingga Review Dan Klarifikasi Yang Diberikan Itu Mungkin Tidak Tepat Atau Bahasanya Tidak Benar Jadi Itu Finding Tiga Artinya Discussion Rejection Peer Review Mungkin Ada Tambahan Beberapa Aktivitas Nanti Tapi Itu Mungkin Presentasinya Lebih Kecil Kita Tidak Bicara Presentasi Karena Kualitatif Namun Kami Melihat Berapa Masih Suha Menjawab Discussion Presentation Dan Peer Review Ini Adalah Temuan Sementara Yang Masih Terus Karena Ada Berapa Data Masih Terus Kami Olah Karena Kemarin Perginya Agak Kelak Sedikit Namun Saat Ini Masih Ada Berapa Data Terutama Data Dari Winar Untuk Referensis Ini Hanya Sebagian Karena Ada Berapa Sejumlah Referensis Lagi Yang Tidak Saya Masukkan Mari Karena Terlalu Banyak Jadi Demikian Temuan Sementara Dari Kami Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Kemodera Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Ibu Syedifah Adaliyana Selanjutnya Kami Panggalkan Ibu Rusnawati Kepada Ibu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Menggantikan Ibu Ketua Yang Hari Ini Kurang Sehat Jadi Kami Dalam Tim Ini Ada Rempat Bursnawati Tele Mbong Misbah Kemudian Marini Dan Satu Lagi Maswa Bernama Desi Tapi Sebelum Oke Sudah Ini Penghormatan Kami Terutama Kepada Prop Eri Dan Prop Azar Yang Juga Kepada Ibu Moderator Bagaimana Suara kami Bisa Dengar Bisa Bapak Oke Baik Lanjutkan Serta Teman-teman Baik Yang Belum Dan Yang Sudah Presentasi Penelitian kami Ini Barangkali Sedikit Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Kami Ini Adalah Penelitian Pengabdian Jadi Artinya Kami Melakukan Penelitian Untuk Tujuannya Adalah Pengabdian Kami Mengambil Objeknya Itu Di Meruk Taman Aceh Besar Tidak Jauh Dari Kampus Winara Niri Penelitian Ini Kami Lakukan Tentu Saja Ini Sangat Berkaitan Dengan Keilmuan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Dimana Salah Satu Objek Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pemberdayaan Atau Pembangun Masyarakat Adalah Kambis Abilitas Komodis Abilitas Tentu Kita Paham Bersama Bahwa Secara Undang-Undang Itu Sudah Jelas Dan Banyak Diterakan Tetapi Dalam Fakta Sosial Yang Terjadi Di Masyarakat Itu Banyak Yang Abai Banyak Yang Mengira Bahwa Komodis Abilitas Itu Sial Atau Orang Yang Ya Maaf Dalam Tanda Kutip Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Baik Pun Demikian Ya Kami Dalam Penelitian Awal Sebelumnya Menemui Atau Mendapatkan Ada Satu Gampung Di Aceh Ya Di Aceh Besar Yaitu Miruk Taman Ternyata Kampung Ini Ya Sudah Menyebut Dirinya Menjadi Kampung Inklusi Nah Pada Data Awal Yang Sebelum Kami Melakukan Pelitian Ini Ditemui Kendala-kendala Yang Dihadapi Termasuk Di Dalamnya Adalah Tentang Peraturan-peraturan Atau Kanun-kanun Gampung Atau Model-model Yang Bagaimana Yang Harus Dilakukan Untuk Penanganan Persoalan Disabilitas Atau Bagaimana Menciptakan Kampung Inklusi Ini Nah Karena Itu Dalam Penelitian Awal Kami Atau Penelitian Kami Yang Sudah Kami Lakukan Adalah Melihat Persoalan Itu Kami Terlebih Dahulu Mendatangi Tiga Jembaga Pemerintahan Atau Dinas Pertama Dinas Pemberdayaan Gampung Ya Dimana Kita Berdiskusi Dan Mendalami Tentang Berbagai Persoalan-persoalan Di Gampung Termasuk Di dalamnya Adalah Kampung-kampung Yang Sudah Menerapkan Kampung Inklusi Atau Peduli Terhadap Disabilitas Ya Dari Sana Kita Mendapati Dan Menemui Data-data Ya Ternyata Ya Benar Bahwa Salah Satu Yang Mereka Banggakan Tentang Inklusi Itu Adalah Merutaman Kemudian Kita Juga Ke Dinas Sosial Ya Tentu Ini Tupuks Mereka Dan Berbagai Persoalan-persoalan Yang Disampaikan Tentang Disabilitas Selanjutnya Kita Juga Itu Mendatangi Bidang Hukum Atau Bagian Hukum Di Dinas Pemkap Aceh Besar Dan Ternyata Juga Mereka Sangat Menyambut Baik Dan Menjelaskan Tentang Alur-alur Hukum Yang Bisa Dilakukan Untuk Diakuinya Sebuah Produk Hukum Yang Berangkat Dari Kampung Itu Itu Berangkat Maju Next Mai Nah Ada pun Rumusan Masalah Yang Kami Coba Majukan Adalah Pertama Bagaimana Upaya Aparat Tergampung Untuk Mewujudkan Gampung Inklusi Pada Penyandang Disabilitas Di Gampung Hukum Taman Dari Sala Baca Besar Kemudian Bagaimana Model Penguatan Aparat Gampung Dan Pendampingan Penyusunan Kanun Untuk Mewujudkan Gampung Inklusi Pada Penyandang Disabilitas Di Gampung Merut Taman Darussalam Aceh Besar Next Mai Ya Metode Penelitian Ini Ya Metode Kualitatif Tapi Pendekatan Kita Lakukan Sesuai Dengan Objek Adalah Participation Action Research Ya Pengertiannya Adalah Bahwa Pendekatan Ini Dianggap Yang Paling Tahu Persoalan Adalah Masyarakat Jadi Pengertiannya Peneliti Itu Bukan Datang Sebagai Pahlawan Tapi Peneliti Adalah Hanya Menganalisa Mencerna Dan Memahami Apa Sebenarnya Yang Menjadi Persoalan Dan Bagaimana Masyarakat Itu Merumuskan Atau Apa Yang Dipikirkan Tentang Penyelesaian Masalah Tersebut Sehingga Paradigma Yang Kita Pilih Adalah Eman Spat Risk Artinya Participation Itu Yang Kita Utamakan Dan Tentu Saja Tujuan Dasar Dari Paradigma Dan Pendekatan Ini Agar Sustainability Dari Kerja Pengembangan Masyarakat Atau Apa Namanya Pengabdian Ini Itu Berlanjut Sebab Selama Ini Sering Ada Pengabdian Pengabdian Tetapi Ketika Resign Ataupun Tidak ada Lagi Si pengabdianya Maka Program pun Selesai Sampai Di situ Teknik Pengumpulan Data Seterusnya Inilah Hasil Sementara Yang Kami Dapatkan Kami Mungkin Belum Terlalu Banyak Sebab Model Penelitian Kami Ada Dua Hal Sebenarnya Adalah Penelitian Dan Yang kedua Pengabdiannya Pengabdian Belum Kita Lakukan Dan Kesepakatan Terakhir Dengan Pihak Gampung Itu Baru Akan Ada Action Adalah Pada Awal Juli Ya Karena Kemarin Itu Di Tadi Perhadapkan Dengan Hari Raya Jadi Mereka Minta Baru Dilaksanakan Nanti Pada Awal Juli Nah Hasil Sementara Yang Kami Dapatkan Adalah Bahwa Mekanisme Peraturan Gampung Kepada Ya Kewenang Gampung Untuk Membentukkan Gampung Itu Mengatur Masalah Adat Lebih Lanjut Melalui Kanun Gampung Kemudian Peraturan Kecil Dan Keputusan Kecil Kepala Ini kami Dapatkan Dari Kepala Biro Hukum Aceh Besar Menyampaikan Bahwa Dalam Proses Atau Atau Mekanisme Kanun Yang Dikhususkan Pada Penyelidikan Sangat Perlu Untuk Memperhatikan Beberapa Komponen Asas-asas Penting Dalam Bentukan Kanun Pengertiannya Adalah Bahwa Kanun Itu Tidak Boleh Disusun Sendiri Oleh Kampung Disahkan Sendiri Tapi Melalui Proses-proses Dan Melalui Wawancara Panjang Kita Juga Pihak Bagian Hukum Di Aceh Besar Sangat Bersedia Untuk Mendampingi Proses Pelaksanaan Ini Kemudian Gampung Menurut Taman Telah Berupaya Menyusun Drap-drap Tentang Penyandang Disabilitas Tapi Drap-drap Itu Tentu Belum Berwujud Kanun Dan Inilah Nanti Yang Akan Kita Clear Sampai Pada Penanda Tanganan Atau Punya Legalitas Hukum Yang Diundangkan Di Dalam Lembaran Negara Selanjutnya Penyusuran Rencangan Kanun Yang Sudah Sebelumnya Belum Memenuhi Asas Ini Data Primer Kemudian Ternyata Juga Kita Mendapati Selama Ini Ada Sebuah Lembaga Di Gampung Meruk Taman Itu Bernama FBI Tapi FBI Itu Bukan Yang Di Amerika Ini Forum Bangun Aceh Kemudian Juga Ternyata Ada Di Sana Dan Tentu Saja Ini Sekaligus Dapat Menjadi Kekuatan Bersama Kesimpulan Bapak Mohon maaf Waktunya Tersisa Satu Menit Lagi Bapak Demikian Terima kasih Itu Yang Kami Dapat Sampaikan Terima 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 Kasih Bapak Selanjutnya Akan Dilanjurkan Oleh Ibu Hasnul Bapak Hasnul Arifin Kepada Bapak Disilakan Bapak Hasnul Apakah Sudah Berhadir Bapak Sudah Bapak Terima Dengan Suara saya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hormati Bapak Prof Eri Dan Prof Azhar Syah Saya Mohon maaf Tadi Seharusnya Di Sesi Pagi Cuman Karena Harus Juga Membuka Acara Asosiasi Jadi Bertunda Pada Sisi Akhir Berikut Saya Akan Share Screen Disini Oke Disini Saya Dan Pak Faisal Melakukan Reset Kajian Perubahan Sosial Dan Politik Paskah Bencana Alam Tsunami Dan Palu Namun Sampai Sekarang Ini Saya Baru Melaksanakan Di Aceh Khususnya Di Daerah Malabu Dan Banda Aceh Sebagai Dua Daerah Yang Memang Sangat Berat Dilanda Bencana Tsunami Untuk Palu Insyaallah Mungkin Kita Akan Melakukannya Minggu Depan Kita Akan Kepalu Maaf Sebentar Oke Ya Kita ketahui bahwa Tsunami itu Banyak Menimbulkan korban Bencana Kepada Masyarakat Khususnya di Aceh Itu Hampir 250 ribu Korban Tsunami Dan Juga Selain Juga Fisik Dan Juga Banyak Menimbulkan Kehancuran Di Daerah Yang Memang Dilanda Tsunami Juga Hal yang sama Juga Jadi Di Daerah Palu Khususnya di Aceh Juga Tsunami Ini Salah satu Salah satu Kejadian Yang membuka Mata dunia Sehingga Banyak dari Pihak luar Yang datang ke Aceh Sehingga Terciptanya Perdamaian Di Aceh Pasca Tsunami Memang Kita tidak boleh Mengatakan bahwa Tsunami itu Memberikan Rahmat Tapi faktanya bahwa Tsunami itulah Yang membuka Mata Orang-orang Di luar Aceh Di dunia Yang Kemudian Mendorong Aceh Untuk Melaksanakan Damayan Nah Selain Banyaknya korban Manusia Dan juga Pisik-pisik Yang Hancurkan Tsunami Namun Pada sisi lain Kita melihat bahwa Pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Indonesia Itu Masih terfokus Kepada Pemulihan Fisik Fisik Wilayah Belum Banyak Yang Mengurusi Masalah Psikologis Sosial Dan Kami masyarakat Kita Ada Tiga Yang pertama Bagaimana Perubahan Perilaku Individu Setelah Tsunami Di Aja dan Palu Lalu Bagaimana Pendekatan Pemerintah Untuk Aja dan Palu Pasca Tsunami Dalam Memperkuat Hubungan hukum Khusus dan Politik Dan Yang terakhir Faktor apa saja Yang mengaruhi Peningkatan Khusus dan hukum Khusus dan politik Pasca Jena Surahmi Di Aja dan Palu Sekali lagi Saya sampaikan bahwa Ini Baru Dilaksanakan Di Aceh Saja Khususnya di Melabuh Dan Banda Aceh Kita melakukan Metode Kolehatif Dengan Menggunakan Survei Di sini Kita juga Akan Juga telah Melakukan Wancara Ke masyarakat Yang langsung Terkena Dampak Bencana Alam Juga melakukan Interview Kepada Bapada Dan BPBA Atau BPDD Dari lain Oke Ini Nah Temuan sementara Bahwa Dari hasil Interview Dan sementara Hasil angket Yang Yang sudah Kita terima Saya Saya Akui bahwa Angket Yang kita Sampaikan Dalam Bentuk Google Form Namun Ketika ini Kita share Ke Masyarakat Sekitar Wilayah Yang terkena Dampak Tsunami Itu Sangat Sedikit Respon Yang kita Terima Sampai Tadi Saya Lihat Baru 33 Orang Yang sudah Mengisi Angket Jadi Sampai disini Saya belum Merasa Maksimal Bisa Melakukan Analisis Dari Angket Yang masuk Tapi Dari Hasil Wancara Yang Telah Saya Lakukan Ke Masyarakat Dan juga Ke Tukor-tukor Masyarakat Sekitar Melabu Dan Bandar Aceh Kita Ketahui Bahwa Masyarakat Yang Sebelumnya Tidak Memahami Apa Itu Tsunami Apa Itu Bencana Alam Setelah Terjadinya Bencana Itu Menjadi Semacam Pengetahuan Untuk Masyarakat Bahwa Ada Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Ketika Muncul Gempa Atau Munculnya Peringatan Tsunami Itu Yang Sudah Menjadi Semacam Pengetahuan Bagi Masyarakat Dari Hasil Informasi Yang Dari Masyarakat Itu Setelah Mereka Mengetahui Juga Didorong Oleh Rasa Keagamaan Yang Muncul Di Masyarakat Dalam Sebuah Reset Yang Saya Baca Bahwa Masyarakat Aceh Pasca Tsunami Tidak Banyak Ditemukan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Mengapa Karena Sebagian Masyarakat Melihat Bahwa Bencana Itu Merupakan Cobaan Dari Allah Jadi Itu Juga Salah Satu Yang Mendorong Rasa Religiositas Masyarakat Dan Dibantu Oleh Adanya Informasi Atau Pengetahuan Tentang Bencana Alam Banyak Gempa Dan Tsunami Itu Yang Melahirkan Faktor Kepercayaan Ke Masyarakat Dan Yang Terakhir Ketika Masyarakat Sudah Menyadari Bahwa Itu Memang Cobaan Dari Tuhan Dan Mengetahui Bagaimana Melakukan Mitigasi Bencana Ketika Munculnya Bencana Alam Baik Gempa Atau Tsunami Itu Yang Kemudian Melahirkan Internalisasi Yang Lahir Dalam Masyarakat Tersendiri Tapi Kemudian Dari Hasil Wancara Yang Saya Terima Bahwa Secara Umum Kita Lihat Sini Pemerintah Belum Belum Fokus Kepada Penanggulangan Psikologis Masyarakat Juga Di bidang Sosial Dan Ekonomi Nah Untuk Temuan Kedua Bagaimana Pemerintah Ya Baik pusat Aceh Di Aceh Dan Palu Itu Memperkuat Hubungan Hukum Sosial Dan Politik Nah Jadi Tsunami Aceh Itu Merupakan Salah Satu Salah Satu Starting Point Poin Yang Mendorong Masyarakat Pemerintah Untuk Melahirkan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 27 Undang inilah Kemudian Yang Menjadi Menjadi Pijakan Bagi Bagi Pemerintah Ketika Hendak Menanggulangi Bencana Alam Yang Terjadi Nah Ada Tiga Poin Penting Yang Yang Bisa Saya Simpulkan Dari Menanggulangi Bahwa Pendanggulangi Bencana Merupakan Urus Bersama Dan Baik Masyarakat Dan Pemerintah Kemudian Pemerintah Sebagai Pendanggung Jawab Ketika Munculnya Bencana Dengan Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Usaha Dan Yang Terakhir Juga Di sini Merintah Wajib Wajib Melakukan Mitigasi Pra Bencana Saat Dan Pasca Bencana Jadi Semuanya Harus Terukur Ini Yang Diatur Dalam Undang Undang Meskipun Dalam Praktiknya Dari Hasil Yang Kami Temukan Belum Semuanya Teraksana Dengan Dengan Baik Mohon maaf Bapak Waktunya Sudah Habis Bapak Ya Allah Oke Mungkin Saya 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 Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Hasnul Sebelumnya Saya Mohon maaf Selanjutnya Kita Panggilkan Peneliti Terakhir Kita Yaitu Ibu Nilam Kepada Ibu Nilam Disilahkan Bu Terima kasih Kepada Ibu Nudul Selaku moderator Atas Waktu Yang Diberikan Yang Kita Hormati Para Review Kita Hari Ini Bapak Profesor Eri Haryanto Dan Prof. Azhar Juga Kepada Teman-teman Peneliti Sekalian Yang Saya Hormati Izin Untuk Membagikan Slide Presentasi Me 之yg Terima sebentar ya ini tadi nih apakah sudah nampak sudah baik untuk yang slide pertama untuk tema ya terkait pengentasan kemiskinan ya golongan disabilitas ini adalah beranggotakan saya sendiri dengan Ibu Dian Ibu Wini Dian Savitri MSI juga Prof Abbas Palikat dari Rajapad University Thailand dan juga mahasiswi kita ya dari Prodi Ekonomi Syariah Nabila Uru Rahmah dan kategori penelitian ini adalah termasuk kepada penelitian kolaboratif internasional berikut kepada slide kedua yang menjadi latar belakang ya pemilihan tema kami kali ini adalah kita masih melihat ya yang pertama sekali kemiskinan ekstrim ya untuk kelompok disabilitas di Indonesia masih menjadi permasalahan cukup serius ya dan kelompok penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar ya dikarenakan terbatasnya ekstabilitas diskriminasi dan juga kurangnya ya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak dan saat ini juga masih ya banyak penyandang dana disabilitas yang hidup dalam kondisi sulit ya bahkan tidak mempunyai akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan sandang dan juga papan dan hal ini tentunya pada kita adalah sangat memprihatinkan ya kondisi hal ini ya dan yang menjadi urgensi pemilihan tema ini adalah untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial yang menjadi hak kaum disabilitas ya dan dengan terpenuhinya jaminan sosial bagi para penyandang disabilitas diharapkan mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum yang termarjinalkan selanjutnya yang menjadi rumusan masalah adalah yang pertama bagaimana kita ingin melihat bagaimana kondisi ya kemiskinan ekstrim di Aceh ya khususnya bagi golongan disabilitas ya dengan perbandingan Aceh dan Indonesia khususnya Aceh dan Thailand hari ini yang kedua adalah bagaimana mekanisme ya pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas yang ketiga kita ingin melihat bagaimana eksabilitas ya disabilitas dalam memperoleh jaminan sosial selanjutnya apa saja program-program yang telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan ekstrim tersebut ya lalu bagaimana penanggulangan kemiskinan ekstrim disabilitas ya dalam perspektif makosit syariah dan pembangunan syariah yang keenam adalah kita ingin juga melihat bagaimana peran lembaga keuangan syariah ya maaf maksud kami adalah peran lembaga swadaya masyarakat sektor swasta dan juga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan disabilitas lalu apa dampaknya apakah sejauh ini sudah membawa kesejahteraan dan bagaimana kemudian distribusi anggaran ya untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim ini di dinas-dinas yang ada kepada kaum disabilitas ya kemudian metodenya adalah mixed methods kuali dan kuanti studi komperatif di Indonesia dan Thailand ya kemudian nanti karena memang ada kuanti program yang kita gunakan adalah pengelolaan data kuantif dengan program MP4 dan juga DDOX ya dan kemudian yang menjadi kerangka melandasi ya kerangka pemikiran penelitian ini adalah komparasi ya variable penanggulangan kemiskinan ekstrim kelompok disabilitas ini dengan indikator yang kita gunakan adalah pertama kesehatan pendidikan pelatihan pelatihan dan juga jaminan hari tua untuk hasil sementara yang kita dapati terkait dengan kondisi kemiskinan ekstrim disabilitas di Aceh adalah yang pertama provinsi Aceh merupakan provinsi yang kedelapan ya dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia dan pada tahun 2022 persentase penyandang disabilitas Aceh itu sebesar 2,51% ini sedangkan rata-rata nasional itu hanya 2,25% dan ini masih tertinggi dibandingkan pada skala nasional nah kemudian bagaimana mekanismenya pemberian bantuan ini mekanisme pemberian langsung dan juga pelatihan berikut juga pemberian bantuan alat bantu itu seperti biasa ini harus melakukan permohonan kemudian akan ada namanya seleksi berkas kemudian nanti akan diverifikasi hasilnya itu akan di-SK dan kemudian bentuk-bentuk dari bantuan itu akan segera diberikan kepada penyandang disabilitas mohon maaf mohon dipasangkat waktunya tinggal satu baik nah beberapa hasil juga sementara yang kita dapati bahwasannya terkait dampak ini penanggulan kemiskinan apakah sudah cukup sejahtera sejauh ini sebagaimana hasil wawancaran didapati terkait kesejahteraan masih belum optimal membawa kepada kesejahteraan bagi kaum disabilitas masih membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat di sini dan terkait distribusi anggaran menurut informasi dari Dinsos Provinsi bahwasannya anggaran penanggulan disabilitas lebih di sini diprioritaskan untuk pembelian alat bantu dan kemudian ini disalurkan ke panti-panti lebih banyak diarahkan ke sana berbanding dengan pemberayaan ekonomi itu sendiri saya pikir karena waktu juga sudah sudah habis ya Nurul dan di sini saya belum banyak memaparkan bagaimana komparasi penanganan kaum disabilitas ini ke Thailand memang masih dalam beberapa hari ke depan insyaallah kalau memang izin sudah turun kita bersama tim akan melaksanakan penelitian di Thailand insyaallah dalam beberapa waktu ke depan terima kasih itu saja saya kembalikan kepada Nurul baik terima kasih kepada Ibu Diransari selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan masukan dari reviewer kita yaitu Prof Dr. Eri dengan Prof Dr. Azhar Shah kepada Prof disilakan Prof ya terima kasih ada dua peneliti yang membahas tentang disipalitas satu ini punya terima kasih Bapak selanjutnya Pak Embong yang hadir di sini di mana ketuanya Bu Rusnawati ini bicara tentang penguatan aparatur Gampong untuk mewujudkan Gampong inklusi ini apa namanya ini PKM namun berbasis pelitian memang ada ya Pak Pak Apalembong memang di Aceh di Winaceh memang bisa dibuka bersama-sama antara pelitian dan PK konfirmasi aja ya ada karena biasanya di PTKN lain itu biasanya PKM dilaksanakan setelah pelitian ini sesuatu yang menarik dan tentu PKM ini PKM yang baik ini adalah PKM yang datanya sudah ada ya Pak adanya data yaitu diambil dari riset atau Bu Rusnawati dan Pak Lembong sendiri ini sebagai warga di sana sehingga lebih lebih tahu apa yang menjadi apa namanya apa yang apa menjadi kegelisahan atau modal apa dan apa yang dibukakan oleh apa masyarakat dan perlu dikatakan lagi Pak Lembong bahwa yang namanya PKM ini adalah ingin ada perubahannya ada ada semacam derajat perubahan dari sebelum dan sesudah ada ada perdampingan itu yang itu yang perlu di apa namanya perlu dipikirkan jadi ada ada semacam impact lah beda kalau dengan penelitian biasanya kan sampai pada pada analisis sedangkan kalau di ini kan harus ada apa namanya bentuk penguatannya itu apa itu yang harus ada dan itu nanti bisa diukur antara kegiatan nah sehingga kalau dilihat dari apa namanya kalau dilihat dari laporan yang ada ini kelihatannya masih bentuknya apa riset ya Pak bukan bukan PKM ya gimana ini riset dulu dia ini kan riset dulu hasil riset itu itulah yang menjadi PKM oh jadi belum ya ya belum jadi ini belum baru risetnya dulu makanya saya masih perlu perlu konfirmasi karena memang belum belum ada belum apa belum ada bentuk action belum penguatan ini kan kan harusnya sudah ada supamanya aparatur ini akan dilatih bagaimana bentuk-bentuknya bagaimana melihat potensi jadi yang yang saya lihat ini bukan PKM tapi ini justru riset walaupun di cluster dan yang dijelaskan oleh Pak Blandbong di awal bahwa ini adalah PKM jadi kalau PKM berarti aparaturnya aparaturnya ini apa dari layanannya ini perlu di apa cek nanti lagi perlu di juga di penelitian ini ataupun di di laporan antara ini juga belum nampain strategi penelitiannya itu apa jadi kalau sudah salah satu konsekuensi kalau itu akan digunakan PKM maka metodologinya yang dipakai adalah ABCD atau PAR kita PAR PAR jadi PAR itu seperti apa itu perlu dijelaskan secara detail di di metodologi sehingga ini memang bentuknya bukan penelitian tapi ini PKM nih dulu kalau yang biar nyambung sekalian dengan Ibu tadi maunya saya konfirmasi ternyata di akhir sudah dijelaskan bahwa penelitian ini masih separuh ya buah penilang seharinya masih masih sama dengan proposal ya masih sama dengan dengan proposal dan masih akan turun ke lapangan ini waktu yang tidak banyak lagi ke penilang untuk menyelesaikan tagihan karena biasanya kalau sudah laporan antara ini satu dua bulan ini juga akan akan di apa namanya akan akan di tutup gitu ya akan dilakukan seminar hasil lainnya tentu bentuk komparasinya ini harus sudah dan harusnya walaupun belum ke Thailand harusnya bisa dilihat bisa dilihat di laporan antara yang di searching dari dari riset-riset yang ada di sana ini kelihatannya juga belum nampak kalau di apa klip Thailand itu masih masih minim akan hanya ada satu atau dua dan di daftar bustakanya juga belum menjalinkan kalau ini penelitian yang akan dilakukan kolaborasi dan juga harusnya di rancangan ini di mana di lampiran progres sudah ada komunikasi FWD dengan dengan mitra dengan Abbas Abbas Paliket ini harusnya sudah ada kegiatan yang itu nanti di Thailand tidak terlalu lama dan sudah di mapping anak terus apa yang mau di anubandikan jadi ini memang PR dari ibu dan kawan-kawan untuk bergerak lebih cepat dan metodologi itu nanti perlu dicocokkan dengan logbook ini sampai tanggal seminar antara pengumpulan data di Aceh jadi sekarang sudah harus ke yang Thailand ini juga perlu sudah dilakukan dan ini sudah terlihat izinnya tapi yang diperlukan adalah untuk syukur-syukur kalau di pelitian itu ada ini inbring istilahnya itu ada tanggungan dana yang itu saling cross itu baru dicatatkan sebagai bentuk pelitian internasional ini juga perlu dipikirkan jadi memang di laporan antara masih apa kurang ibu ya ini perlu dilakukan akselerasi dalam dua bulan ini mau gak mau bagaimana menjadi penelitian yang secara halaman kuantitatif tapi juga kuantitatif ini lengkap ini juga menjadi PR yang ini juga saya lihat di di Ibu Sharifa juga sama juga dilihatannya masih ada problem di penyelesaian jadi memang masih minim sekali ya minim jadi kalau diambil waktunya mulai dari Februari Februari Maret April Mei Juni ini sudah biasanya kalau di tempat lain tiga bulan itu biasanya sudah laporan akhir tapi ini Aceh Pak Tonton memberi waktu enam bulan ini kan waktu yang sebenarnya dioptimalkan tapi kami sadar memang tugas dosen bukan hanya apa peneliti ngajar mengabdian masih urusan masyarakatan rumah tangga dan administrasi administrasi lainnya yang memang banyak menyita waktu apalagi masih menjabat ini kan perlu diperlakukan karena ini memang menjadi apa namanya kontrak yang ini sudah ditetapkan oleh kita bersama untuk yang dan karena ini nasional dan pengembangan nasional ditarapkan memang ada ada rekomendasi ya ini memang mulai dari pelaksanannya itu belum ya terus ada juga yang masih jadi kalau dihitung dari lembar dan teknisnya itu belum perlu fokus pada umusan masalah tadi saya lihat punya nyawa sampai 8 jadi cukup lah 3 atau 4 jadi kalau waktunya sekarang sudah tinggal 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 2 bulan yang 8 itu mungkin bisa dijadikan 3 lah untuk menyesuaikan dengan dana yang dibiayai karena memang bagaimana dari keempat keempat ini semuanya mengarah kepada bagaimana ketercapaian output output di bulan depan dan outcome dari akjitan ini bagaimana berkualitas sehingga bisa diterbitkan di jurnal-jurnal nasional dan internasional di deputasi saya kira ini selanjutnya saya pasrahkan ke Pak As-Harsah terima kasih dan Bu Nurul juga baik-baik terima kasih Prof. Ferry saya kira sudah banyak sekali dipaparkan saya hanya menambahkan sedikit saja agar lebih abdol oke baik pertama untuk Ibu Syarifah tadi saya kira ini penelitian ini penting sekali tetapi saya kira ada hal yang mungkin perlu di perkuat di latar belakang dari konteks konteks pendidikan di Indonesia mungkin di latar belakang karena kalau pola pendidikan di Indonesia kan kalau ini relevan dengan apa yang disampaikan dari teori multiple intelligence ini jadi kalau di Indonesia di Aceh terutama misalnya kondisi pendidikan di Aceh ataupun di Indonesia secara umum bahwa kita diarahkan untuk pinter segalanya dalam konteks apapun sehingga seseorang itu baru dikatakan pinter kalau dia itu pinter dalam semua hal sehingga dia nilai rapornya tinggi walaupun sekarang tidak ada lagi ranking tetapi kalau kita lihat kenyataan di sekolah kan orang tua-tua murid masih suka menanyakan anak saya ranking berapa tetap mau diranking walaupun sistem pendidikan K13 rapor K13 itu tidak lagi memberikan ranking tetapi tetap ada perankingan yang bisa diambil dari data-data yang ada nah itu saya pikir kalau itu dimasukkan dalam latar belakang ini akan sangat bagus dan sangat konteksual nah kemudian dari segi metodologi saya kira ini perlu dirinci agak lebih spesifik pemilihan tiga universitas ini kriteria inklusinya apa sehingga bisa lebih apa namanya lebih terjasifikasi nanti kenapa tiga universitas ini yang menjadi dipilih dari sisi analis sistematik yang digunakan familiarization with data generating saya kira ini perlu penjelasan lebih detail di tahapan-tahapan itu kira-kira apa yang dilakukan jadi misalnya di tahapan familiarization with data nah ini di tahapan ini bagaimana data itu kemudian digunakan kemudian generating initial code yang disampaikan di sini ini juga mungkin perlu di analisis lebih dijelaskan lebih lanjut tahapannya dari data-data yang didapat itu apa yang dilakukan tiap-tiap tahapan yang dipakai itu kemudian karena ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya data-datanya lebih banyak dari wawancara saya kira ini perlu nanti diperbanyak kutipan langsung sebagai mencerminkan hasil penelitian baru kemudian dianalisis kutipan itu karena bisa jadi apa yang disampaikan apa yang ditangkap oleh peneliti itu bisa jadi berbeda dengan apa yang dipahami oleh pembaca ternyata misalnya orang menjelaskan dengan bahasanya sendiri yang dipahami oleh peneliti kemudian ini dengan pola pikirnya sendiri ketika dijelaskan oleh peneliti kemudian itu dengan pola pikir peneliti kemudian ketika dibaca oleh orang dalam budaya yang sama dengan si responden ternyata ini tidak sama dipahami nah ini saya kira perlu dimunculkan kutipan asli misalnya ada quote nya misalnya apa yang diungkapkan oleh narasumber nah kemudian di bagian pembahasan saya kira perlu dikaitkan setiap temuan dengan teori multiple intelligence ini dengan penelitian terdahulu secara lebih apa namanya secara lebih eksplisit secara lebih mendalam sehingga tahapan penelitian-penelitian ini bisa bisa konek satu sama lain gitu konek dengan teori konek dengan permasalahan sehingga dia tidak saling berdiri sendiri saya kira itu untuk Bu Sharifah kemudian kepada Bu Rusnawati yang tadi diwakili oleh Pak Lembong ini saya kira juga sangat realistis dengan kondisi kekinian tetapi mungkin perlu perlu ada data-data kondisi penyandang disabilitas dulu di Gampung Miruk Taman saat ini misalnya jumlah penyandang disabilitas berapa mungkin itu di proposal atau di laporan akhir nanti adalah yang akan memperkuat kenapa penelitian ini ataupun ini kan masih dalam penelitian ya Pak Lembong belum ke pengabdian tadi dijelaskan kemudian jenis disabilitasnya kemudian permasalahan yang dihadapi potensi yang dimiliki seperti apa nah ini perlu data-data dari sumber resmi seperti dari desa atau data dari dinas sosial nah kemudian saya melihat ada keterkaitan antara rumusan masalah ini dengan tujuan penelitian nah seharusnya kan tujuan penelitian nanti ini bisa mengaikkan sehingga saran saya tujuan penelitian itu disesuaikan kembali misalnya menjadi mengidentifikasi gitu ya upaya penguatan aparatur kampung tujuan penelitian yang keduanya merumuskan model penguatan aparatur kampung karena kan tadi di sana tadi di rumusan masalahnya kan mencari model tiba-tiba di tujuannya sudah berbeda nah begitu ya saya kira itu saja komen untuk Pak Pak Lembong kemudian untuk Pak Hasnul tadi ini kaitannya dengan apa namanya data-data sosial apa namanya aspek tsunami tadi perbandingan Aceh dan Palu gitu ya tetapi ini data dari Palu ini belum belum kelihatan memang ya karena memang belum pergi ya sehingga memang belum bisa kita komentari secara analisis datanya ya nah tetapi saya pikir penggunaan mixed method yang dijelaskan di metode penelitian ini ini perlu dijelaskan lebih detail mungkin jasifikasinya dari sisi apa nanti dipakai yang kualitatif dari sisi mana pemakaian kuantitatifnya sehingga nanti akan lebih memperjelas karena ini kan sebetulnya penelitian penelitian survei yang secara dipahami secara umum ini lebih ke kuantitatif tetapi kalau ada kualitatif tentu ini akan lebih menarik kemudian juga perlu dijelaskan ini populasi sampel teknik sampling dan jumlah responden yang ditargetkan di masing-masing lokasi dan juga jasifikasinya apa kenapa dipilih sampelnya sejumlah itu kemudian kalau karena ini adalah mix kan mesti ada wawancara ada FGD nah ini perlu dijelaskan juga kriteria informan yang digunakan jumlahnya berapa orang kemudian sebarannya mungkin ya antara di Aceh dengan yang di Palu gitu ya sehingga kita bisa melihat komparasi datanya itu meng-cover hal-hal yang ingin dikaji oleh penelitian ini saya kira itu untuk Pak Hasnul kemudian untuk Ibu Nilam ini karena sama juga kondisinya saya kira dengan Pak Hasnul tadi karena belum dilaksanakan yang detailan sehingga data perbandingan ini belum bisa kita lakukan tapi yang penting harus diingat memang kalau dari apa yang dipaparkan ini kan kumpulan data yang di Aceh ini sudah dilakukan di beberapa lokasi kita lihat kalau di Dina Sosial Provinsi Kota Banda Aceh melalui FGD ini tanggal 27-28 dijelaskan ya Panti Disabilitas Ladong FGD 28 Mai gitu kemudian Dina Sosial 12-14 tapi disini ada penjelasan sebenarnya di dalam laporan bahwa rencana koordinasi untuk penelitian di Thailand tanggal 17 sampai 20 Juni ini kan sudah 29 Juni ini perlu disesuaikan kembali karena tadi memang sudah disebutkan di akhir bahwa ini memang belum dilaksanakan hasil yang didapat pun kalau kita baca ini masih seputar kondisi di Aceh yang digambarkan regulasi rehabilitasi disabilitas di Aceh program pelatihan dan bantuan untuk disabilitas di lakukan dinasosial jadi memang ini belum ada perbandingan nah itu saya kira perlu dilakukan secepatnya mengingat waktu yang saya kira juga tidak banyak lagi sehingga cukup waktu bagi Bu Nilam dan tim nanti untuk melakukan analisis komparatif dengan temuan yang ada di Aceh dan ini juga perbandingannya saya kira harus berimbang karena ini bukan penelitian kolaboratif makanya nanti jika diperiksa pun biasanya nanti itu akan dilihat komposisinya komposisi jumlah responden yang dipilih atau informan yang dipilih antara Indonesia dengan Thailand kemudian juga typo ini banyak sekali kita dapat ini mungkin karena penelitian penelitian besar ini perlu menjadi perhatian khusus karena ini penelitian penelitian yang memang orang berekspektasi besar tidak hanya dananya besar tetapi juga ekspektasi terhadap outputnya juga besar jadi ini banyak masih kita jumpai seperti penelisan stakeholder menjadi stakeholder ekstrim typo kemudian ada beberapa ada beberapa tempat yang ketika saya scan tadi dapat dan ini cukup mengganggu saya kira dan ini perlu menjadi perhatian khusus dari Bunilam dan tim ketika laporan final nanti dibuat baik saya kira seperti itu saya kira sudah habis semua saya kembalikan ke Nurul terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Dr. Eri dan Prof. Dr. Ajharsyah yang telah memberikan masukan kepada para peneliti mungkin dengan berakhirnya masukan dari Prof. Dr. Ajharsyah tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini namun sebelumnya kami ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah kami share selanjutnya sebelum kami menutup mari Ibu mohon membuka foto ataupun aktifkan fotonya untuk foto bersama Bu mohon Bapak Ibu ini nggak lengkap lagi maunya tadi di awal masih lengkap lengkap yang ada aja lengkap yang ada jadi pelengkap saja pelengkap jangan ada penderita tidak terima kasih Bapak Ibu salam keperdayaan terima kasih terima kasih Prof. Eri Prof. Azhar salam